Selamat sore teman-teman sekalian Saya ingin tahu ngapain kalian di kelas ini Kalian suka bikin konflik Tapi nanti kita akan sama-sama belajar Untuk melihat manajemen konflik Saya melihat ini jadi satu hal yang mungkin akan jadi masalah juga Di banyak PMK, banyak pelayanan Siswa-mahasiswa di kampus, di sekolah Bahwa seringkali yang jadi masalah utama adalah relasi antar manusia Dan ini yang kita mau rindukan juga Kita bisa pelajari langkah-langkah yang mungkin akan bisa berguna dalam pelayanan kalian ke depan Tapi lebih daripada itu saya sih mengharapkan pertumbuhan rohani yang baik Akan menolong kita makin dewasa menyelesaikan konflik Kita akan mulai dengan doa, mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak buat kesempatan sore hari ini Kami boleh bersama-sama mengenal Tuhan di dalam hidup kami Bahkan boleh melayanimu Dan di dalam retret koordinator ini ada kesempatan bagi kami untuk mengerti, memahami manajemen konflik Biarlah ini boleh menjadi satu bagian yang mendewasakan kami juga Karena kami melihat bahwa dalam hidup Tuhan mengizinkan konflik terjadi Tuhan kiranya boleh menolong agar kami tidak hancur oleh konflik Tetapi kami boleh makin dewasa Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan Berkati hamba yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Dan juga interaksi diantara kami Tuhan yang memberkati kami Dalam nama Yesus kami berdoa Mari kita lihat bagian firman Tuhan terlebih dahulu Saya saja kita buka kisah Rasul Kisah Rasul pasal yang ke-15 Di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 Ini salah satu konflik besar yang dicatat di dalam Alkitab Mari kita dewasa untuk mengerti dan melihat Bahwa Alkitab bukan buku yang seolah-olah tidak ada masalah tentang relasi antar manusia Saya belajar ilmu komunikasi Saya belajar ilmu yang mempelajari pola komunikasi antar manusia Dan makin menyadari ketika juga masuk di dalam pelayanan Selama saudara masih berhubungan dengan manusia Dalam pelayanan Maka bersiap-siaplah menghadapi Konflik Saudara tidak mau konflik? Jangan hidup Matilah kau Maka tidak ada lagi konflik Kau menyisakan konflik buat yang menguburkanmu Mau dikuburkan kapan? Dengan upacara apa? Karena selama kita hidup Kita harus mengerti akan selalu ada konflik Nah dalam pelayanan juga demikian Selama pelayanan saudara masih berhubungan dengan manusia Saudara akan mengalami konflik Nah kita lihat sebentar bagaimana konflik yang pernah dicatat Di dalam kisah para rasul 15 Ayat 35-41 Mari kita membaca bergantian Perselisian antara Paulus dan Barnabas Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus Tetapi Paulus dengan kisah berkata Bahwa tidak baik membawa setelah orang yang telah meninggalkan mereka di Pampilia Dan tidak mau untuk bekerja sama-sama dengan mereka Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Perhatikan istilah itu Bukan cuma perselisihan Yang tajam Dikatakan menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus Berangkatlah ia mengelilingi siri Dan Kili-Kia sambil meneguhkan jemaat-jemaat disitu Sudara ini hal yang menyedihkan tapi menjadi realita yang harus kita pelajari dengan baik Ketika saya mempelajari akan hal ini makin menyadari apa kurang dewasanya Paulus Apa kurang dewasanya Barnabas Di dalam bagian awal pelayanan kita melihat bagaimana mereka namanya dituliskan selalu Barnabas duluan dan Paulus Menarik kalau kalian pelatihkan ya Karena awalnya memang Barnabas lah yang menolong Paulus Waktu itu namanya masih Saulus Di tengah-tengah kalian lihat mulai berganti Paulus dan Barnabas Saya pikir gak kebetulan Lukas mulai menuliskan nama Paulus duluan Kelihatan makin utama si Paulus Dan kemudian mereka berdua yang dikhususkan Roh Kudus di pasal 13 Coba lihat sebentar Seingat yang saya jelaskan kemarin Mulai pelayanan selalunya dari kota Antioquia ya Pada pasal 13 Lihat sebentar 12 ayat 24 Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Kenapa membawa Yohanes yang disebut juga Markus Kalau kalian baca lagi Alkitab dengan teliti Baca sampai bagian yang lain Apa hubungannya Barnabas dengan Markus? Baik-baik saja Barnabas adalah Omnya Markus Markus itu ponakannya Yohanes Markus Kemungkinan dialah yang menuliskan Injil Yohanes Nah jadi balam pelayanan misi yang pertama diajaklah ya Diajaklah sampai Kalau kalian perhatikan Ayatnya yang ke 5 Setiba 13 ayat 5 Setiba di salamis mereka memberitakan firman Allah Dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes Menyertai mereka sebagai Pembantu ya Asisten lah ya Jadi Om Bawa ponakan Ya Oke Pelayanan Nah nanti kalau kalian perhatikan Di dalam bagian berikutnya Di mana Markus meninggalkan Di Pamphilia Saya juga lupa persis ayatnya Lihat sebentar ayatnya di tadi 16 15 Kisah Rasul 13 Ayat 13 Ya Lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamphilia Tetapi Yohanes meninggalkan mereka Lalu kembali ke Yerusalem Kita gak dikasih tahu kenapa ninggalin Mungkin tugasnya banyak banget Ngikutin dua orang yang begitu giat melayani Mungkin ini anak muda kali ya Masih pengen having fun gitu Aduh pelayanan mulu sih Pelayanan mulu sih Om sama temennya nih Gitu kali ya Sehingga akhirnya dia meninggalkan Nah waktu mau perjalanan misi yang kedua Barnabas mau bawa siapa Mau bawa punakannya lagi Paulus gimana No way Dia pernah mundur Ninggalin kita Emang enak Akhirnya Barnabas bawa Yohanes Marcus Paulus bawa Silas Dan inilah Catatan terakhir kisah Rasul Tentang Barnabas Tidak muncul lagi nama Barnabas Sampai akhir kitab kisah Rasul Kisahnya mulai berganti Menyoroti perjalanannya Paulus Apa yang menjadi keputusan mereka Ternyata Yang terjadi bagi saya Yang saya sangat kagumi Pertama adalah Mereka dengan berani Menyelesaikan konflik Walaupun akhir dari konflik itu Menyedihkan Tapi yang terjadi adalah Kita lihat Dua-duanya Pisah Demi apa Yang menarik lagi bagi saya Adalah demi pelayanan Jadi dua-duanya Melayani Pelayanan jalan Jadi sebenarnya teman-teman Ini prinsip-prinsip Kalau kita mau belajar Mendalam tentang konflik Pertama Akan selalu ada konflik Nah Masalahnya adalah Yang kedua Apakah saudara dan saya Siap menghadapi konflik Banyak orang Cenderung lari Dari konflik Kok bisa banyak alasannya Gue memang bukan Tipe yang langsung deh Gue memang karakternya begini Gue memang gak suka sama dia Jadi hal-hal itu Bisa membuat kita Tidak berani Hadapi konflik Jadi perhatikan prinsipnya Dia berani Menghadapi konflik Dan ketika Tidak ada jalan ketemu Maka Save the ministry Selamatkan pelayanan Walaupun sangat menyedihkan Mereka harus Berpisah Tapi memang Kalau kita perhatikan Di dalam Alkitab Saya bersyukur Melihat ada catatan lain Tentang Yohanes Marcus Misalnya Setelah kita tahu Peristiwa-peristiwa ini terjadi Di akhir hidup Paulus Ternyata Paulus adalah orang Yang juga melihat Yohanes Marcus Tetap penting Coba lihat Di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal yang keempat Ayat yang ke-11 Kita baca sama-sama Satu dua ayat Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah Marcus Dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya penting bagiku Setelah perhatikan Marcus ini Kemudian dapat rekomendasi baik Dari Paulus Di akhir hidupnya Sebagaimana kita tahu Surat 2 Timotius Adalah surat terakhir Sebelum sang rasul mati Dan menarik sekali Bagaimana Paulus Minta Timotius Bawalah Marcus kemari Bagaimana orang bisa berubah Jadi di akhir hidup Paulus Malah dia minta Jemputlah Marcus Memang kalau saudara perhatikan Indah sekali ya Barnabas itu Seorang yang Sangat jeli Sesuai dengan namanya Siapa nama aslinya Barnabas Sekolah minggu gak lewat Semuanya Coba lihat Kisah rasul 4 Kisah rasul 4 Coba temukan Siapa nama asli Barnabas Eh sorry Ada 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 Kasul 4 Ayat 35 Demikian juga Demikian pula dengan Yusuf Yang disebut oleh rasul-rasul Barnabas Artinya Anak penghiburan Bayangkan yang lebih terkenal Nama apanya Julukannya Eh si gendut itu Soalnya ya Yang lebih depan dong Jadi yang lebih terkenal Sebutannya Nama aslinya pun Bahkan tidak disebutkan Lebih dikenal sebagai Barnabas Anak Penghiburan Ketika semua Rasul-rasul ketakutan Waktu Paulus Mau masuk Kedalam bilangan mereka Siapa yang disuruh Deketin Paulus Barnabas juga Jadi memang Barnabas ini Seorang yang matanya Bisa melihat Kesempatan kedua Iya Tapi ada juga orang Di pelayanan Kita butuh dua-duanya ya Bayangkan Kalau orang mundur Dari pelayanan Semuanya Tidak boleh lagi melayani Mampus aja lo Tapi bayangkan Kalau semuanya Oh mundur Tidak apa Silahkan Kadang-kadang Kita butuh dua-duanya Ada sisi Kerasnya Ada sisi Tapi Barnabas ini Indah sekali Bernama seorang Yang disebutkan Anak penghiburan Dia orang yang bisa Begitu melihat Orang ini Dikasih kesempatan kedua Nah Paulus Mungkin waktu awal-awal Pelayanannya Strik banget Tidak ada Mundur No Soret Ikut No Tidak bisa Jadi tapi ternyata Saya lihat seiring Dengan berjalannya Waktu Nampaknya Paulus sendiri Berubah Dan ini yang saya bilang tadi Paulus tidak hidup Dalam masa lalu Bahkan mengatakan Maaf nih Orang kayak gini Tidak bisa Berubah Ada kemungkinan Setelah bersama Barnabas Ini menurut Rekonstruksi Para ahli Alkitab Setelah bersama Barnabas Markus ini Memang kayaknya Status dasarnya Pembantu Kalian Dia Diminta Membantu Rasul Petrus Jadi memang Luar biasa ya Mungkin setelah Dia ikut sama Barnabas Dia belajar lagi Konsep pelayanan Dia di KTP In baik-baik Sama Barnabas Dia makin ngerti lah Akhirnya Barnabas mungkin Merekomendasikan Dia menolong Rasul Petrus Karena itulah Kita memiliki Injil yang tertua Injil Markus Itu catatan Markus Dari apa yang Petrus sampaikan Itu tradisi gereja Bilang begitu Markus adalah Injil pertama Dan Markus Bukan Rasul Tapi kenapa Dimasukkan Injilnya Karena Injilnya Nampaknya Diditekan oleh Petrus Makanya Injil Markus Itu mirip Kayak catatan Ada yang lagi cerita Lalu ada yang nyatet Markus catat Dan sesudah itu Nampaknya Markus Mulai makin berguna Dalam pelayanan Sampai di akhir Hidup Paulus Paulus bilang Bawalah dia Kemari Kadang saya bersyukur juga ya Markus Dibimbing Oleh omnya ini Yang namanya Sangat luar biasa Anak penghiburan Sehingga Dia Jadi berkat besar Bahkan bagi gereja Sampai kita punya Injil Markus Markus Nah saudara Save the ministry Menjadi topik penting Dalam setiap Konflik Maksudnya Konflik tidak terhindarkan Tapi jangan kemudian Karena konflik Itu melemahkan Pelayanan Waktu saya pelajari Memang jelas Perpecahan itu Tidak baik Saya yakin juga Dua kekuatan itu Jadi spread begitu Pasti tidak baik Tapi dalam kelemahan manusia Ironinya manusia Yang Kak Erick bilang ya Tetap Tuhan berkarya Luar biasa Justru Paulus bisa Menjadi rasul besar Barnabas pun dipakai Memulihkan Markus Alkitab penuh dengan Catatan tentang Persilisihan Tentang konflik Salah satu konflik lagi Yang terjadi Yang cukup jelas Dicatat adalah Di dalam Filipi pasal 2 Sorry Filipi Kitab Filipi pasal yang keempat Kitab Filipi pasal yang keempat Memberikan pemahaman Kepada kita Bahwa ternyata Ada masalah Dalam gereja Filipi Masalah apa? Masalah Perpecahan Siapa yang pecah? Nah ini Sedih lagi Empat ayat 2 Kita baca sama-sama Satu Dua Sampai Tiga ya Satu Dua Ya Teodiyah ku nasihati Dan si tiga ku nasihati Supaya Dalam Tuhan Bahkan Ku minta Kepadamu juga Sunsugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang Dengan aku dalam Pekabaran Injil Bersama-sama dengan Clemens Dan kawan-kawanku Sekerja yang lain Yang nama-namanya Tercantum dalam kitab Kehidupan Siapa yang berantem? Yeudia dan Sintika Ini laki-laki perempuan Perempuan Jadi ternyata ada rekod Dalam Alkitab Laki-laki berantem Perempuan juga begitu Ini tim inti Ini dua orang tim inti Kenapa? Mereka bukan orang biasa Sampai namanya dicatat Pasti terkenal Kalau kamu gak terkenal Terus dicatat di kitab Gitu ya Kasian banget sih Ini Terus orang nanya Siapa nih? Tapi ini Kemungkinan adalah Nama petinggi Dari Kalangan orang Filipi Waktu itu Perhatikan ayat 3 Diminta Bahkan minta orang ketiga Sunsugos Temanku yang setia Tolonglah mereka Saya baca ini Benar juga ya Kalau ada perselisihan Mesti ada orang ketiga juga Sometimes Untuk bisa melihat Dengan lebih clear Apalagi mohon maaf Kalau cewek Berantem Uh seru Gak tau ya Dalam cara pikir Memang wanita kan Lebih banyak Pakai perasaan Gitu ya Sehingga Kalau berantem juga Lebih cepat Perasanya berkembang Kayaknya dia udah gak suka Emangku Kayaknya dia begini deh Jadi semua asumsi Yang terjadi Karena saking kuatnya Asumsi Kamu sudah bikin novel Tiga jilid tentang asumsi Yang tidak terbukti Tolonglah mereka Karena mereka telah berjuang Bersama aku Dalam pekabaran injil Ini bukan orang yang gak melayani Ini pelayan Tuhan Timinti Tapi ternyata juga Mungkin ini masalah cara ya Nampaknya karena Paulus tidak sedang Meng-address Salah satunya salah Kalau Paulus kan Kebiasanya begitu Kamu salah Ehudia Gak boleh Gereja pakai rok mini Misalnya gitu kan Mungkin dia bikinnya Kelompok rok mini Satu kelompok baju panjang Kira-kira begitu Ini gak Nampaknya Dua-duanya Tidak punya masalah Dalam doktrinal Mungkin masalahnya Masalah cara Satu lebih senang Fas bunga di kanan Satu lebih senang Fas bunga di kiri Akhirnya berantem Gereja fas bunga kanan Gereja fas bunga kiri Kira-kira begitu ya Ini kan kadang-kadang jadi Aduh sedih juga gitu ya Kita berantem Hanya hal-hal yang sepele Tapi kalau udah berantem Itu masalah Paulus bilang Selesaikan Caranya Ada orang ketiga Tolongin Sugus Eh ini sun-sugos ya Emang bukan sugus Sun-sugos ya Tolonglah mereka Kenapa? Supaya mereka bisa kembali melayani Jadi satu kekuatan yang Baik Nah karena itulah Kalau saudara perhatikan Kata sehati sepikir Mewarnai Kitab Filipi Jadi kalau kalian melihat Kenapa ya Paulus tulis dari pasal 2 Hendaklah sehati sepikir Hendaklah sehati sepikir Karena mereka sedang tidak sehati Sepikir Coba lihat Kira-kira bagaimana Paulus menolong Memberikan surat ini Apa yang dia berikan untuk mereka Coba lihat sebentar pasal yang kedua Filipi 2 ya Jadi Kalau kalian bawa terjemahan bahasa Inggris Kata yang memulainya bukan kata jadi Tapi dipakai kata if Jika Jadi Paulus tidak sedang bicara dari sisi Jadi Tapi dia bicara dari sisi jika Maksudnya begini Kamu sudah punya Jika dalam Kristus Kamu sudah punya gitu ya Ini kan modal yang kita udah miliki Waktu kita dalam Kristus Jika dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati Sepikir Lihat gak Jadi Paulus mau ngomong begini Katanya Kristen Kira-kira bahasa retawinya gitu ya Jika dalam Kristus kamu sudah punya Katanya kamu sudah punya Kasih Kamu sudah punya Penghiburan kasih Persekutuan roh Kasih mesra dan belas kasihan Please dong Dipakai Modalnya Supaya sehati Sepikir Kadang-kadang kita gitu ya Udah anak Tuhan Bertumbuh KTB Bukunya udah habis Alkitab sudah 14 kali baca Depan sampai belakang Katanya udah Kristen Katanya udah tau Ayo terapkan yang kamu tau Masa ngatasi konflik aja Kita Gak bisa Gak berani Kira-kira begitu ya Saya ngomong begini juga Kadang-kadang saya seperti itu ya Nanti saya cerita lah Aduh Sedih emang ya Dua Karena itu sempurna Karena suka dengan ini Hendaklah kamu sehati Sepikir dalam Satu kasih Satu jiwa Nah hitunglah Berapa kali satu itu Satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Nah ini nih Kuncinya Hal-hal praktisnya Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah Dengan rendah hati Yang seorang Menganggap yang lain Lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan Orang lain juga Jadi harus kita Berlomba-lomba Mencari kepentingan Orang lain Orang konflik Salah satunya masalah Karena kita sibuk Sama kepentingan Kita Apalagi kalau hal-hal itu Jadi ece-ece Harga diriku lah Atau hal-hal yang Seperti itu Nah menariknya Ayat yang kelima Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Jadi kalau kalian Mengerti konteks Surat Filipi Apa tujuannya Paulus Menuliskan Kristologi Yang begitu dalam Kristologinya Paulus Di Filipi Dia bilang begini Ingat Kristus Hendaklah kamu Punya pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan itu Dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Mengambil rupa Seorang hamba Menjadi sama dengan manusia Dalam keadaannya Sebagai manusia Yang telah merendahkan dirinya Dan tetap sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Kristologi ini untuk apa? Untuk menolong Supaya Menganggap Yang lain Lebih utama Seperti Daripada dirinya Sendiri Gampang gak Menganggap yang lain Lebih utama dari dirinya sendiri? Gak gampang Karena itu Paulus Kasih contoh Lihat Yesus Dia dari surga Datang buat kita Apa pentingnya sih kita? Tapi dia datang Terakhir waktu datang Dia jadi manusia Bukan cuma manusia Dia ambil status yang paling rendah Jadi hamba Dalam keadaannya sebagai hamba Dia taat Bahkan taat Sampai mati di kayu salib Ngapain Tuhan Yesus Melakukan semua itu Untuk kepentingan siapa? Gak ada butuhnya kan Tuhan Yesus datang Buat kepentingan dia Enakan di surga dong Jadi Paulus lagi mau bilang gini Saya kasih kamu doktrin Doktrin ini Praktis Makanya saya sejak menghayati Doktrin ini Semua doktrin itu Harus ada praktikanya Jangan cuma belajar doktrin demi doktrin Kristologi yang begitu dalam Allah yang meninggalkan Ternyata di dalamnya Mengandung pesan Bahwa kalau kita mau hidup bersekutu Modal kita Menganggap yang lain lebih utama Kamu bilang Ih teori Lihat Yesus Dia datang Dan dia merendahkan diri Ini kata kunci Merendahkan diri Tapi bukan merendahkan diri Meninggikan mutu Seperti merendahkan diri Orang zaman sekarang ya Merendahkan diri Papan loncat Kamu bagus deh gitarnya Ah enggak ah Enggak ah Eh bagus banget Enggak ah Enggak ah Eh bagus banget loh Baru tau ya Jadi Merendahkan diri Untuk meninggikan Mutu Itu namanya merendahkan diri Papan loncat Makin rendah Makin rendah Tling Tambah tinggi Hati-hati loh Kalau kita masuk dalam Kemunafikan seperti itu Kalau jadi MC pemusik Kamu MC deh Kamu MC deh Jangan saya Gue enggak bisa Gue enggak bisa Gue enggak bisa Kita mati Pasat terus dong Pasat terus dong Pasat terus dong Kan Kalau langsung terima kan Enggak enak ya Kalau dipaksa-paksa kan Rasanya Aduh gue enggak bisa Gue enggak bisa Nanti MC fokus banget gitu Itu lo lihat kan Tuhan Yesus Enggak gitu loh Luar biasa Kerendahan hati Demi orang lain Kita kadang-kadang Kerendahan hati Demi meninggikan Diri kita Lihat arahnya Kerendahan hati Demi orang lain Kamu merendahkan diri Demi Siapa Perhatikan Yang 9 Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepada yang nama Di atas segala nama Jadi Dia merendahkan diri Yang meninggikan Siapa Allah Asik juga gitu ya Itulah Allah sangat Meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepada yang nama Di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus berteguk lutut Segala yang ada di langit Yang ada di atas bumi Yang ada di atas bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Bapak Teladan siapa disini Yesus Teladan siapa lagi Yang Paulus tunjukkan Paulus seolah-olah Lagi kasih nih Deretan teladan Lihat ini Lihat ini Lihat ini Pertama Lihat Yesus Apa fokusnya Dia merendahkan diri Demi orang lain Siapa lagi yang melakukan itu Lihat di bawahnya Ayat yang ke 17 18 Ayo baca sama-sama Satu Dua Iya Tetapi sekalipun Ini siapa Paul Paulus Paulus pun Tidak mesti kok Buat orang Filipi Tapi dia mengatakan Ya bagus juga Dia menempatin Yesus dulu ya Ini teladan paling utama Aku Darahku dicurahkan Lihat ya Semua gambaran Kerendahan hati Adalah gambaran Kematian Dia yang tidak Mementingkan diri Datang Bahkan mati Buat kamu Betapa pentingnya kita Kalau mau Sok gitu ya Gila ya Tuhan Mati buat aku Berapa pentingnya aku Terus sekarang kita hidup Mementingkan diri Sedih banget ya Teladannya udah jelas Teladannya Paulus Darahku dicurahkan Ini juga gambaran-gambaran Kematian Apa yang aku lakukan Bukan untuk diriku Kata Paulus Untuk kamu Jemaat Filipi Perhatikan lagi Di bawahnya ada contoh Siapa lagi Timotius dan Epafroditus Baca sebentar Timotius Tetap Tuhan Yesus Kuharap segera Mengirimkan Timotius Kepadamu Kok ngirim Timotius Masih nyambung Gak temanya nih Supaya tenang juga Hatiku oleh Kabar Tentang hal Irkualmu Karena Tak ada Seorang padaku Yang sehati Sepikir Gak kebetulan Kata itu dipakai Yang sehati Sepikir dengan aku Dan begitu Bersungguh-sungguh Memperhatikan Kepenting Nganmu Sebab Semuanya mencari Kepentingan sendiri Bukan kepentingan Kristus Yesus Timotius Mau dikirim Paulus kemana Filipi Timotius Aslinya orang Orang Kristen Orang apa Dari Listra Timotius Besarnya Kotanya Di Listra Timotius Bukan orang Filipi Timotius Timotius ini Kalau di PMKJ Dia antar kampus Dia bukan Dari Kampus Filipi Dia dari Kampus Listra Tapi perhatikan Rekomendasi Paulus Karena Tak ada Seorang padaku Yang sehati Sepikir Dengan aku Yang begitu Bersungguh-sungguh Memperhatikan Kepentingan Luar biasa ya Sampai begitu Cinta sama kampus lain Kadang-kadang Pengus PMKJ Gitu ya Itu anak mana sih Sampai di Name tag-nya pun Gak tahu lagi Nama kampus Gak-gak gitu ya Kadang-kadang Saya pikir Iya ya Cara Tuhan Ini nih Contoh orang Yang tidak Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tapi bener-bener Memperhatikan Kepentingan Orang lain Kalau begini kan Dunia damai banget ya Gak ada konflik ya Begitu mau konflik Lu mau apa Ayo ini Kepentinganmu yuk Di bawahnya ada siapa Epafroditus Apa teladan Epafroditus Ini juga luar biasa Epafroditus Orang Filipi Dikirim untuk Nolong Paulus Waktu itu kan Kalau kirim surat Yang mesti pakai Gak pakai perangkuk Pakai apa gitu ya Jadi kadang surat Dibawa kan Nah Epafroditus Dikirim sama Orang Filipi Nolongin Paulus Ya Jadi luar biasa Gak orang Filipi Jemaat Filipi Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya Salah satu jemaat yang miskin Ini namanya jemaat Makedonia Menurut surat Dua Korintus Jemaat Makedonia Sangat miskin Tapi Paulus bilang Saya bersyukur sekali Kamu bisa mendukung saya Jadi Paulus ini memuji luar biasa Makanya surat Filipi ini adalah Surat tanda terima kasih Karena kamu sudah Nampaknya jemaat Filipi Kirim uang sama Paulus Nanti baca di pasal 4 Dia kirim uang sama Paulus Makanya Paulus kirim Ucapan terima kasihnya Dalam surat yang sangat luar biasa ini Aku terima kasih banget loh Kamu sudah kirim uang Kirim lagi pembantu Buat nolongin saya Mari lihat Epafroditus Ayat 25 Sementara itu Ku anggap perlu Mengirimkan Epafroditus Kepadamu Yaitu Saudaraku Dan teman sekerja Serta teman seperjuanganku Yang kamu utus Untuk melayani aku Dalam keperluanku Karena ia sangat rindu Kepada kamu sekalian Dan susah juga hatinya Sebab kamu mendengar Bahwa ia sakit Memang benar Ia sakit Dan nyaris mati Tetapi Allah mengasihani dia Dan bukan hanya dia saja Melainkan aku juga Ya dong Kalau mati Siapa yang nolong Paulus Supaya duka citaku Jangan bertambah-tambah Jadi Epafroditus Nampaknya karena nolong Paulus Sampai sakit Sakitnya hampir mati Jemaat pengutusnya kan Dicerita Kasian lu Epafroditus sakit Makanya Paulus bilang Aku utus dia kepadamu Ya Lihatnya 28 Itulah sebabnya Aku lebih cepat Mengirimkan dia Supaya bila kamu Melihat dia Bahwa kamu dapat Bersuka cita pula dalam Dan berkurang duka citaku Jadi sambutlah dia Dalam Tuhan Dengan segala suka cita Dan hormatilah Orang-orang seperti dia Sebab oleh Karena pekerjaan Kristus Ia nyaris mati Siapa yang lebih utama Pekerjaan Kristus Atau dirinya Pekerjaan Kristus Dan ia mempertaruhkan jiwanya Untuk memenuhi Apa yang masih kurang Dalam pelayananmu Kepadaku Bukan hanya Pekerjaan Kristus Diutamakan Tapi Pelayanan Paulus pun Diutamakan Oleh Epafroditus Jadi kalau baca Surat Filipi Bagi saya gini ya Yang dikasih tahu Di konsep tadi Merendahkan diri Menganggap yang lain Lebih utama Dikasih contohnya Kristus Dikasih contohnya Paulus Dikasih contohnya Timotius Dikasih contohnya Epafroditus Barulah pasal 4 Gitu ya Ayo dong Please Eudia Sintike Apa kurang nih Contoh Bisa nanggap gak Alur surat Kamu Sehati Sepikir Kalau dia nanya Gimana sehati Sepikir Paulus bilang Lihat contoh-contoh Sebelumnya Di depan Jadi mungkin Kalau teman-teman Lagi punya konflik Ya baca surat-surat Seperti ini ya Bisa mengevaluasi Kita juga Ini masalahnya Di siapa sih Oke Materi yang saya siapkan Sebenarnya Bagi saya Paling penting Kalian mengerti Prinsip firman Kalian tahu Nanti materi ini Sebenarnya Hanya akan Melengkapi Apa yang sebenarnya Kalian juga mungkin Sudah alami Atau pernah lewati Jam berapa sekarang 5 kurang 10 Saya selesaikan sebentar Makalahnya Lalu nanti kita masuk Kepada beberapa Aktivitas Dan tanya jawab Manajemen konflik Lihat gambarnya Seringkali memang Ada yang pernah bilang Sama saya Aduh bang Saya pikir masuk pelayanan Itu indah banget Saya pikir awalnya Suasana pelayanan itu Surgawi Ternyata agak nerakawi Ternyata ada juga Konflik Saya begini Supaya videonya bagus Oke Kita lihat definisi Karena kita sekarang Bicara bukan Konfliknya saja Kita bicara Manajemen konflik Dua orang Atau lebih Mencoba untuk Menempati Atau menduduki Ruang yang sama Atau mengontrol Sumber-sumber terbatas Yang sama Ini definisi umum Sebenarnya ya Bukan cuma Buat pelayanan Muncul saat Tindakan Seseorang yang Berusaha untuk Memaksimalkan Kebutuhannya Dan keuntungannya Menyakiti Atau kadang Membuat usaha Orang lain Tidak efektif Meningkatkan Dan kepentingannya Dengan menghambat Orang lain Jadi Ini Definisi konflik Sebenarnya Jadi kalau kita Lihat dalam ilmu Konflik sebenarnya Terjadi ketika Ada resource Ada sumber daya Lalu kemudian Saya mau pakai itu Saya gak rela Orang lain pakai itu Lalu Perbedaan Kepentingan inilah Yang membuat Akhirnya Terjadinya Konflik Dalam pelayanan Sama kok Gak usah bicara Yang lain-lain dulu Ide saya Lebih bagus Kok dari ide dia Cara saya Lebih baik Dari cara dia Sehingga yang terjadi Saya akan Mati-matian Misalnya Mempertahankan Sehingga Mungkin muncul Konflik Manfaat Konflik Semakin Mengenal Atau memahami Orang lain Benar gak? Pernah ngalamin Konflik? Dalam Kedewasaan Saya bersyukur Dalam anugerah Tuhan Walaupun Konflik itu gak enak Tapi saya pernah Konflik Dengan beberapa Teman-teman senior Saya Dan pengalaman itu Ternyata membuat Saya makin Kenal dia Teman konflik saya Kak Lina Kristo Kak Vivi Kalau sama istri Maksudah pasti Tapi poinnya Saya masih Staff muda Waktu itu Sekarang masih muda Lebih muda Saya udah 15 tahun Di Perkantas Jadi ini tahun Yang ke-15 Jadi saya pernah Lebih muda 15 tahun Dari ini Waktu itu Kak Lina Pimpinan saya Saya marah Apa gitu Sama Kak Lina Dan waktu itu Saya gak bisa Tahan emosi Beda pendapat Saya keluar Saya Tutup pintu Maunya sih tutup Tapi jadinya Banting Saya gak ngobrol Sama Kak Lina Secara langsung Itu sekitar Dua bulan Satu bulan Setengah Emang Aduh Gimana ya Rasanya Gak enak juga Saya tahu Dia Saya tahu Saya salah Tapi saya gak Suka cara dia Misalnya begitu Sehingga Akhirnya datanglah Sunsugos Sunsugos Saya adalah Kak Vivi Jadi ada Sunsugos Berwarna hitam Yang datang Ya Dan sesudah itu Saya justru Makin dekat Sama Kak Lina Salah satu Orang yang Bagi saya Cukup dekat Sampai saat ini Adalah Kak Lina Masih konflik Masih Bulan lalu Konflik Dan memang Konflik itu terjadi Karena Sama-sama Merasa diri benar Sama-sama Ingin Menyampaikan sesuatu Tapi terlepas dari Bagaimana Menyelesaikan konflik itu Salah satu yang Saya bersyukur Makin mengenal Memahami orang lain Sarang untuk Evaluasi diri kita Ya Semakin cermat Melihat masalah Dan Mungkin ini juga Satu Ya bukan Bukan berarti Harus ada konflik Untuk mengandalkan Tuhan Tapi konflik Membuat kita Menyadari Saya gak bisa Ngandalin diri saya Saya gak bisa Ngandalin Teman pelayanan saya Saya harus Selalu bergantung Mengandalkan Tuhan Tapi ingat Semua manfaat ini Akan tercapai Kalau konflik Diselesaikan Jadi pertama Jangan takut Sama konflik Pasti ada konflik Tapi pertanyaannya Konflik itu Akan kamu selesaikan Atau tidak Dan kalau kamu selesaikan Kamu nikmati Manfaatnya Sehingga bagi saya Konflik Mendewasakan Konflik Membuat kita Bertumbuh Karena apa Saya makin Kenal diri Saya Saya ternyata Orang yang Gak suka Ini Oh Itu yang Harus saya Ubah Jadi saya Makin bertumbuh Saya makin Mengasah diri Dan Ternyata Makin kita Kenal Makin banyak Konflik Iya gak sih Bukan berarti Makin kenal Juga Tidak akan Ada kesamaan Kesatuan Lebih baik Itu pasti ada Tapi kami baru Mengikuti Training staff Bulan lalu Lalu Pendeta Yaakub Susabda Juga membawakan Hal seperti ini Dia bilang Justru sebenarnya Kalau saudara deket Disitulah Ada konflik Kalau tidak ada Konflik Mungkin salah satunya adalah Kamu gak deket Sama orang itu Setuju gak teori Kita sering gak Konflik Sama orang yang gak deket Enggak Justru karena deket Makanya konflik Lu bau banget sih Karena deket Bau lu Mandi dong Gitu ya Kalau orang jauh Misalnya dia ada di Amerika Gitu ya Walaupun sekarang bisa juga Konflik Lalu Facebook Lalu apa ya Tapi maksudnya Kenyataannya Karena deket Makanya konflik Latar belakang konflik Service issues Jadi bisa jadi Yang jadi latar belakang Konflik kita Hanyalah Hal-hal yang di permukaan Maksudnya begini teman-teman Ada hal-hal dalam hidup Dimana Itu cuma masalah Keliatannya itu Masalah perilaku Jadi Kalau kamu Sedang mengalami konflik Coba analisa Analisa ini Butuh ketenangan Kalian melihat Ini sebenarnya apa sih Masalahnya di perilaku Ini perbedaan perilaku Papa-mama saya Konflik Gara-gara Dari dulu juga sih ya Dari saya masih kecil Konflik gara-gara Cara mencet odol Dan Ya kita anak-anak Suka bercanda Kalau mereka lagi berantem Mencet odol gitu Udah Makanya Seluruh kami nama dia Kenyataannya memang Itu cuma service Jadi Ini masalah perilaku aja Mama saya maunya Pencet odol dari Ujung Papa saya di tengah Jadi Ini Masalah Cuma masalah perilaku aja kok Ya Jangan Jangan dibesar-besarkan Atau sampai Ini alasan kita bawa ke pengadilan Untuk cerai Gara-gara kau pencetnya salah gitu Jadi Coba Coba lihat Masalahmu masalah apa nih Perilaku kah Nah seringkali Waktu kalian jadi tim inti Kalian akan melihat Mungkin Bukan kalian yang konflik Tapi anggota seksi Nah kita dengar Dari dua belah pihak Kita akan lihat Ini masalah perbedaan perilaku Saya maunya tuh Kalau duduk bersilah Saya gak suka Saya sebenarnya duduknya begini Begitu ya Karena masalah cara saja Perilaku Nah Nanti lihat lagi Apakah masalahnya bukan Tidak sekedar isu perilaku Itu isu yang sangat diperlukan Bisa jadi ada motivasinya Misalnya ya Saya sengaja mencet dari tengah Untuk bikin kamu kesel Kalau sudah begitu Ada motifnya Kau mesti ingat baik-baik Ini masalahnya Udah dimotif Atau cuma masalah perilaku Perilaku kan sederhana aja Tapi kalau sudah sampai motif Nah ini Mulai hati-hati Atau sampai kepada Belief Ini yang paling dalam Saya gak mau tahu Pokoknya semua orang Batak Kasar Itu belief Jadi kalau saya ngomong sama orang Batak Kasar juga Dengan motivasi Ya itu kasar perilakunya Dengan motivasi Mengasari dia Karena saya meyakini Ini semua mereka kasar Itu lihat ya Perilaku Motif Sampai kepada keyakinan Kalau masalahmu dikeyakinan Nah ini kadang-kadang Butuh pertolongan Lebih jauh lagi Dari orang-orang yang Mungkin profesional ya Konselor kali ya Apa yang dipercayanya Tentang Tuhan Dan diri sendiri Atau lingkungan di sekitarnya Bisa seperti itu Nah kita dalam pelayanan Akan ketemu orang-orang yang beda Bukan hanya beda perilaku Lihat lagi Mungkin beda Belief Bahkan Beda motif Dan belief Ya Keyakinan terbentuk Tidak hanya Mengapa tidak setuju Atau bertentangan Tapi bagaimana melakukannya Tidak terjebak Dalam tingkah laku service Tapi gali Lebih dalam probing Gali itu Maksudnya kamu tanya Lebih dalam Kamu sebenarnya mencet podolnya Dari tengah itu Memang kebiasaan Atau Memang kamu ingin bikin saya Marah besar Kan bisa kita tanya Kenapa sih kamu seperti ini Kenapa gak pernah datang on time Ada orang Ketika ditegur soal Datang on time Maka dia Menunjukkan dengan sikap Yang di dalamnya Sudah ada motifnya Gue pengen nih Dia makin marah sama gue Gue pengen lihat Dia kan mau on time Gue gak mau on time Lo mau apa Jadi teman-teman Tolong perhatikan ya Kalau kalian berselisih Ada konflik Bagaimana Mengatasi konflik Ya kita gak bahas lah ya Saya gak bahas ya Kubus Kalian bisa gali sendiri Yang pertama Tulus Murni Kita mesti belajar Untuk tulus dan murni Kalau kalian jadi penengah Jangan sampai memihak Terlebih dahulu Tapi belajar Untuk melihat Dengan Tulus Dengan murni Perdamaian Damai yang dari Allah Dengan tindakan Dan perkataan Mendukung kepercayaan Saya pikir ini Harusnya kita hayati Bahwa Perdamaian Itu adalah Kehendak Allah Seperti yang kita Sudah dengar di khotbah juga Tuhan gak mau kok Kita Tidak Takut Tuhan mau Kita berdamai Jadi jangan Belum apa-apa Sudah punya konsep Gue sampai mati Gak mau lagi Kita bersama dia Maaf ya Gue sih orangnya baik bang Tapi gue kalau sekali ya Dihianati begini Bagus Sudah susah gue deh Beberapa orang Sudah beliefnya begitu Jadi Memang tujuan lo Bagusan kita kasih ring tinju Buat kalian Karena memang kamu gak ada Tujuan perdama Mengatasi konflik Penuh belas kasihan Dan buah-buah yang baik Tidak memihak Tidak munafik Dan pengampunan Teman-teman Waktu saya belajar pengampunan Memang ini sulit Luar biasa Sulit karena pengampunan Bukanlah Bukanlah Natur dasar kita Yang berdosa Kita itu cenderungnya apa? Membalas Makanya sinetron panjang Karena ada balas Film silat Panjang Bayangkan kalau film silat Tidak ada balas dendam Maaf-maafan Emang lebaran Baru berantem di episode pertama Apa lo? Apa lo? Eh lo anak Tuhan Gue anak Tuhan juga Dalam Yesus Kita baru selama para Cuma satu episode Gak ada lagi lanjutannya Memang bayangkan Iya ya Dunia Yang sedihnya adalah Pengampunan Yang begitu sulit Dan mahal itu Tidak diperkenalkan Film-film kita Mengetangahkan Kekerasan Dan pembalasan Dendam Sehingga Saya ketemu Banyak orang Kristen Tapi Tabiatnya Bukan tabiat Kristus Tabiatnya Sinetron Seorang tante Seorang tante yang pernah datang Setelah firman Setelah saya bawa firman Di satu gereja Dia datang Pak boleh gak saya ngomong Nama bapak Oh iya boleh tante silahkan Tantanya penampilan Kristen Abis Salib gede Tantanya tante Kristen Terus dia pernah cerita Aduh pak Dia cerita Barulah saya tahu Dia ditipu oleh Teman dagangnya Dan karena ditipu oleh Teman dagangnya Lalu kemudian dia cerita Bagaimana sakit hatinya dia Lalu dia ngomong begini Teman dagangnya ini Minta maaf sama dia Setelah sekian lama Akhirnya minta maaf Aduh pak Saya itu susah banget pak Orang kalau Saya itu baik sama orang Biasanya gitu ya Saya itu baik sama orang Kalau orang baik sama saya pak Uh saya bisa lebih baik sama dia Tapi kalau orang jahat sama saya pak Aduh saya juga bisa lebih jahat sama dia Saya mikir Itu salib buat apaan tuh Terus kemudian dia ngomong begini Pak Saya itu percaya banget sama orang Tapi sekali orang menghianati kepercayaan saya pak Au Banyak tuh Saya susah pak Ngampunin Jadi dia datang ke saya Dia mau datang Dia mau cium kaki saya Saya susah pak Au Gitu ya Dalam hati saya bilang sama dia Dia juga Saya dalam hati saya Saya bilang Tuhan juga berarti Kalau Tuhan kayak begitu Mampus lah kita ya Sekali kamu bikin salah Au Kita untuk bikin salah Berkali Kali Jadi memang pengampunan tuh sulit teman-teman ya Aduh Sulit Bukan cuma sulit Bahasa Inggrisnya Sulait Pengampunan Di Alkitab Akhirnya saya bilang sama dia Tante Bukankah di Alkitab ditulis Kasihilah musuhmu Dan berdoa lah untuk mereka yang menganiaya Kamu Dia Oh gitu ya pak Saya mikir-mikir gitu ya Kadang-kadang firman Tuhan kayak gitu Cuma penghias Ini kita aja ya Saya datang ke satu tempat Saya gak usah sebutlah dimana Gak usah tau Datang ke satu tempat Di tempat itu Mesti cerita juga lah Itu kantor gereja Kantor salah satu gereja Saya datang ke situ Dan saya duduk Dan ada Ada hamba-hamba Tuhan Yang lagi bicarakan Seorang hamba Tuhan Yang mereka kesel Tersama temen hamba Tuhan Jadi mereka lagi Ngomong Iya nih habis Dia begini-begini Jadi saya kan lagi duduk Nunggu disitu Saya bilang Pak nunggu disini aja Terus mereka ngobrol gitu Lalu kemudian Akhirnya ikutan Saya jadi kayak Ikut diajak ngobrol gitu Begini-begini habis Gimana kalau menurut Pak Alex Sampai kaget gitu Gimana menurut saya Saya gak kenal orangnya Terus saya akhirnya Cuma bilang begini aja Pak Bu Iya ya Emang manusia begitu Tapi kita pernah gak ya Doain Diam Kita pernah gak doain dia Susah orangnya pak Gak bisa berubah Itu orang kayaknya Ini hamba Tuhan Yang ngomong begitu Bukankah dikatakan Kasihilah musuhmu Dan berdoa lah Ketika ada pengurus Yang tidak benar Kenapa lebih banyak Waktu kita pake Untuk rapatin dia Dan bicarain dia Ketimbang doain dia Oh pantas Bapaknya juga Bapaknya tuh kawin 3 kali loh Oh gitu Gue liat deh Depan rumahnya Lo pernah liat gak Stokingnya dia Ini bolong-bolong Karena dia bisa mikir Kita itu gak nyelesaikan konflik Kita makin menambah Bibit-bibit Membenci orang itu Karena kita gak Kita gak tulus Kita juga gak Mungkin gak siap Mengampuni Kenapa? Mungkin karena kamu sendiri Gak nikmati kasih Allah Kalau kita menikmati kasih Allah Maka setiap kali kita akan berpikir Tuhan bagaimana saya bisa Untuk hidup dalam perdamaian Dengan dia Ini jadi pergumulan buat kita loh Saya juga sadar Ini pergumulan buat saya Ini baru bicara pengampunan Menarik sekali Waktu saya belajar pengampunan Dari kitab Matius Pengampunan itu bicara Sisi kita Entah kamu yang disakiti Atau apa Belajar mengampuni Pengampunan itu satu arah Dengar kalimat saya baik-baik Pengampunan itu satu arah Kalau ada orang bikin salah sama saya Saya harus ampuni dia Saya ampuni itu Berarti sisinya saya Dia belum tentu sadar Dia nyakitin saya Oke Kalau terjadi pengampunan di dua sisi Maka yang terjadi namanya Rekonsiliasi Rekonsiliasi jauh lebih sulit Tapi karena itulah Alkitab menuntut buat kita Pengampunan Karena itu bagian kita Ampunilah Karena tidak selamanya terjadi rekonsiliasi Contoh Kamu disakiti sama orang tuamu Papa, mamamu mungkin Waktu membesarkan kamu Menyakiti kamu Dan sampai akhirnya Mungkin ya Ini contoh aja Mereka meninggal Kamu belum bisa ampuni mereka Tapi sesudah mereka meninggal Kamu Dilayani Kamu kenal Kasih Tuhan Lalu bicaranya bilang Mari ingat Ampuni orang tuamu Yang dulu pernah memberikan Hukuman sama kamu Akhirnya kamu bilang Ya Tuhan Saya ampuni apa yang papa Pernah lakukan pada saya Saya ampuni apa yang mama Pernah lakukan pada saya Pengampunan ada? Ada Bisa rekonsiliasi? Papa mamamu udah gak ada Jadi ingat Rekonsiliasi harus dua pihak Pengampunan satu pihak Bagian kita dalam konflik Selalu ingat pengampunan Apalagi kalau kamu dalam posisi yang Disakiti Oke Tidak selamanya ada rekonsiliasi Makanya memang benar ya Saya gak tau Paulus Barnabas apakah pernah rekonsiliasi atau tidak Alkitab tidak catat itu Tapi ketika saya membaca kebesaran hati Paulus menerima Saya pikir pasti ada pengampunan Ya Pengampunan yang bagian kita Makanya Alkitab bilang kalimatnya Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang Itu bagian kita Kalau orang itu gak mau damai Itu urusan dia Tapi bagi saya Saya sudah ampuni Diam Langkah praktis Nah ini udah praktis lah Ini praktis sebenernya gak ada lah Metode-metode yang terlalu gimana ya Buat saya ya kalian lah Yang harusnya mengembangkan Kalian paling tau dirimu kayak apa Orang lain kayak apa Pertama Bicarakan dengan tenang Negotiable Maksudnya terbuka Duduk sama-sama Jangan merasa begini Gue lebih benar dari lu Lu dibawa gue Itu udah gak ada kesempatan Berdamai biasanya ya Tapi mari kita belajar sama-sama mendengar Kalau perlu minta bantuan pihak ketiga Sun Tzu Gos Yang dibicarakan Definisi dengan jelas permasalahannya Deskripti juga perasaan Dan reaksi dari masing-masing yang berselisih Kadang-kadang Orang hanya berpikir Saya cuma ngomong gitu kok Tapi apakah kau tau Itu telah melukai perasaan Kata-kata itu KDRT yang paling mengerikan ya Kekerasan yang terutama Seperti kata Bang Erik Banyak kali bukan dari Kekerasan fisik Kamu digampar Pak gitu ya Mungkin dua minggu lah ya Kira-kira ya Sembuh lagi lah Tapi begitu lu dibilang Goblok kamu Banci lu Makanya di dalam Perkembangan anak sekarang Orang tua yang sudah mulai Tidak mengeluarkan kata-kata Seperti itu Juga bully-bully di sekolah Ya gendut lu Terbang lu sama angin Ya itu lu Membalas begitu tuh enggak Kita melihatnya Just words Tapi Ya itu Kata-kata itu menoreh-noreh hidup kita Share perasaan masing-masing Kalau kamu jadi orang yang Pihak ketiga Kamu bisa bilang gimana Apa yang kamu rasakan Serius kak Aku Sumpah-sumpah Aku gak pernah kok Maksudnya nyangitin dia Aku perasaan Kau ngomong itu Biasa aja kak Tapi perasaan gue Sakit banget Gitu ya Jadi biar aja Ceritain perasaan Dijinkan aja Nanti disitu kita lihat ya Bagaimana Pahami perspektif orang lain Jangan tempatkan Ih lo kok gitu amat sih Gue berapa kali juga dibilang Bodoh Goblok Gue biasa aja Kadang-kadang kita bisa merasa Gue biasa Masa lo digitu aja Gak bisa Nah ini cara kita Mengerti Diri kita Ditaruh di orang lain Nah Ini yang penting nih Sebenarnya Di poin ini Setelah masing-masing Bicara Masing-masing Mengungkapkan Maka Temukan pilihan-pilihan Demi kepentingan Bersama Oke Sekarang maunya gimana Mau saya kasih pisau Bunuh-bunuh Tapi coba Coba Kamu ternyata Iya Perasaanmu sangat lembut Ini tak berperasaan Kita bicarakan Lalu pilihannya apa Oke Kamu belajar apa Buat dirimu Iya lain kali Nggak ngomong begitu lagi Kamu gimana Iya mungkin Saya juga mesti Ngerasa Jangan terlalu Punya Prasangka yang buruk Begitu Nah pilihan-pilihan itu Bisa kita yang tolong Apa ya Nah sekarang gimana Kamu lihat dia Kamu bisa ngerti Posisinya dia Iya sih kak Kamu bisa ngerti Posisinya dia Iya Terus sekarang mau gimana Ya udah Kita nggak gitu lagi kak Jadi kita kasih pilihan-pilihan Yang akan menolong mereka Menemukan Apa langkah berikutnya Masih bisa bersahabat Si Ya udah Yuk salaman Pelukannya Oh teletabis Pelukan Hasilkan persetujuan yang bijaksana Nah ini semua teorinya gampang ya Pasti kalau pertanyaannya Tapi bang si ini begini-gini Ya udah lah Selesaikan aja Saya kasih satu poin Yang saya pelajari dari ilmu saya Tidak ada di makalah Kembangkan komunikasi Bukan asumsi Kalian tau bedanya Apa itu asumsi Apa itu komunikasi Sederhananya begini Waktu saya belajar definisi ilmu komunikasi Di tahun 90-an Ternyata ada sekitar 137 definisi Kalau kalian kuliah di komunikasi ngerti ya Banyak banget definisi komunikasi adalah ini Ini Tapi satu definisi yang sangat saya sukai Adalah definisi begini Komunikasi adalah sebuah upaya Mengurangi ketidakpastian Sebuah upaya mengurangi ketidakpastian Misalnya saya tanya sama kalian begini Siapa yang merasa panas disini Siapa yang merasa dingin disini Siapa yang merasa biasa-biasa aja Nah Jadi Saya berkomunikasi Untuk mengurangi ketidakpastian saya Ini kepanasan atau kedinginan Kalau saya berasumsi Kayaknya kepanasan nih semua Buka-buka-buka Terus nanti aja dia Ada yang Apa? Mode getar Itu asumsi Saya tidak tanya Saya tidak komunikasi Saya sudah mengambil ke SIM Pulang Atau bahkan Tindakan Kayaknya dia gak suka deh Sama gua Ini komunikasi Atau asumsi Kayaknya dia lebay banget Cuma bagaimana Mengkomunisikan gak enak juga ya Lu lebay ya Nah itu Mengurangi ketidakpastian Berkomunikasi juga Mesti gimana caranya Itu Nah belajarlah pada kami ya Kalau kami dibully 4 tahun kuliah Cuma belajar ngomong Tapi ternyata Kita bicara Mesti tahu Kita punya tata kerama juga Dalam komunikasi Nah kuliah komunikasi sedikit ya Ada komunikasi antar budaya Ada kebiasaan Ada pola asu Ada latar belakang Sampai-sampai Itu komunikasi antar budaya Itu pengaruh juga Kalian pernah perhatikan gak Gagang sapu di Jawa Dan di Sumatera Beda ternyata Gagang sapu di Jawa Lebih pendek Gagang sapu di Sumatera Lebih panjang Karena orang Sumatera Gak suka nunduk Kayak orang Jawa Jadi kalau nyapu Orang Jawa Sehingga Ini membuat Kayaknya Kalau saya belajar komunikasi antar budaya Memang menarik saudara Budaya itu Mempengaruhi pola kita komunikasi Kalau mungkin kita di kota besar Gak terlalu berasa ya Tapi paling tidak Kita bisa melihat Pola asu keluarga kita Kalau kamu dari keluarga Yang tidak pernah Membicarakan masalah Bersama-sama Begitu ada masalah Maunya apa? Diam Orang menghadapi konflik Bisa jadi Mirip kayak turtle Kura-kura Langsung Ngumpet Sembunyi Tapi ada yang kayak macan Gitu ya Belum apa-apa Udah diterkam orang lain Jadi Kembangkan komunikasi Bagaimana berkomunikasi Belajar untuk bicara Dari hati ke hati Di zaman saya pengurus Saya bikin kesepakatan Saya ketua persekutuan ya Saya bikin kesepakatan di awal Saya senang dengan kesepakatan di awal Ya kemarin juga saya bilang ya Maksudnya Kalau kesepakatan di awal itu Kita jadi enak tuh Nanyanya Jadi saya udah bilang Sama pengurus Waktu malam-malam Malam ini ya Malam kita doa Untuk komitmen Saya bilang oke Saya akan mimpin ke depan Boleh gak saya tahu Apa yang teman-teman inginkan Kalau kita Kalau saya menegur Maunya apa? Menegurnya langsung Di depan orang Atau bagaimana? Oh yang batak-batak Aku langsung aja lah Gak apa-apa itu Ada yang bilang Kalau saya jangan langsung ya Jadi saya tahu Waktu saya pacaran sama istri saya Kita belajar manajemen konflik Kita ngomong Waktu lagi gak konflik Lagi waras Tanya sama dia Kalau kita konflik Bagaimana? Udah dibicarakan Dalam kewarasan Ternyata waktu terjadi konflik Gak waras juga berdua gitu ya Jadi apalagi gak dibicarakan Ketika waktu awal menikah Memang itu pergumulan buat kami Dua orang yang berbeda Walaupun kami sama-sama Kristen Suku juga sama Ternyata pola asu Dan kepribadian beda Saya orang kalau masalah Langsung selesaikan saat itu juga Istri saya Kalau ada masalah Biarkanlah aku berpikir dulu Aku tenang dulu Nanti aku baik lagi kok Kalau saya gini Saya gak suka dicuekin Kalau saya udah minta maaf Langsung harus baik kau sama saya Padahal buat wanita Sehingga banyak deraya air mata Di awal-awal pernikahan Kenapa? Kami menemukan Akhirnya waktu sadar gitu Kalau konflik gimana? Dia bilang Abang jangan maksa aku Kalau konflik tunggu aja Aku nanti baik lagi kok Aku bilang Aku gak tahan dicuekin Please jangan cuekin aku Jadi waktu kita bicara begitu Jadinya saling tahu Akhirnya oke Saya belajar tidak Maksa Tidak belajar tidak Cuekin Jadi akhirnya kan ketemu nih Polanya Udah ketemu pola Udah seneng nih Wah kalau berantem lagi Gak ada apa-apa Begitu berantem Begitu lagi gitu ya Waktu waras ngomong lagi Tapi sekarang udah mulai evaluasi diri Kok gue masih massa ya deh Iya nih bang Aku juga masih cuek Gitu ya Akhirnya doa pengampunan Minta ampun sama Tuhan Jadi Ini gayanya Camp ini Red red kekasih Banyak banget ya Sesi-sesi menolong kalian Berkasih-kasih Yol berapa menit lagi Yol 5.20 ya Oke Kita lihat yang terakhir ya Karakter yang dibutuhkan Dalam kepengurusan Selalu rendah hati Humility Pelayanan milik Tuhan Teman-teman ini Mesti diingat baik-baik Poinnya begini Kalau saudara Mulai merasa Berjasa Dalam pelayanan ini Hati-hati Coba gak ada gua Gak jalan Pas di kampus ini Untung gue jawab tim inti Kalau enggak Gak ada intinya Iya kan Lalu mulai merasa Berjasa Sehingga Ketika kita Merasa berjasa Beberapa orang Sampai merasa Dirinya Dan pelayanannya Menyatu Itu mulai hati-hati Menyatu dalam arti begini Kalau Kalau pelayanan saya Dikritik Bagaimana reaksi saya Itu yang harus kita Ingat baik-baik Saya kasih contohnya Begini deh Dalam pelayanan di Perkantas Ketika orang Mengkritik Perkantas Dan saya Begitu bersemangat Membelanya Saya begitu Bersemangat Memberikan Argumentasi Saya harus Hati-hati Saya melihat Sayalah Yang memiliki Perkantas Perkantas ini milik Tuhan Tidak usah dibela Ya Tuhan juga bisa bela Tapi kadang-kadang Kalau Kalau Diri kita Seolah-olah Kalau perkantas diserang Saya merasa yang diserang saya Kalau kampusmu Atau mungkin pelayananmu Diserang Kamu merasa Kamu terserang Sebenarnya mesti mulai hati-hati Karena kamu sudah merasa Pelayanan itu milik kamu Kita mesti dewasa Kalau pelayanan kita dikritik Kita belajar dari kritikan itu Tapi kita mesti tetap ingat Ini pelayanan milik Tuhan Oh banyak orang Dikritik Tidak siap Padahal yang dikritik Bukan dirinya Pelayanan Kayaknya Kampus lu lagi jelek ya Eh anak aja jelek Tidak ada tuh jelek Begini Waktu dia sudah menjelaskan Bisa jadi Di dalamnya Terkandung pemahaman Saya lah Pemilik pelayanan ini Sehingga kalau pelayanan diserang Lu lagi nyerang Gue Nah pelayanan Harusnya tidak demikian Ingat Tuhan pemilik Pelayanan Lemah lembut Sabar Sabar itu apa ya Ada satu definisi yang diberikan Sabar itu apa Keinginan yang sangat besar Untuk membalas dendam Tapi gak dilakukan Itu sabar Coba marah banget Itu sabar Maksudnya Dia mau kasih pemahaman begini Kalau kamu sabar Dan tidak ada tantangan Kamu bisa kelihatan sabar Tapi sabar yang sesungguhnya Ketika kamu punya Bendendam yang bisa Kamu balaskan Tapi kamu tahan Tidak lakukan Itu namanya sabar Ya Dan sabar gak gampang Tidak gampang Sama sekali Kita ada lagu Yang sudah diperleskan Sabar Tapi ada batasnya Sabar Tapi ada batasnya Sabar Sabar Tuhan beri sabar Padahal Kasih Kasih itu ada pengampunan Termasuk juga itu ya Apa itu kasih Kasih ya Kasih Bahasa Indonesia paling gampang Menjelaskan kasih What is love Love is giving Kasih Ya kasih Kalau dikatakan Yesus datang Mengasihi kita Lihat salib Dia berikan nyawanya Itulah bukti Dia mengasihi kita Kasih Tidak Mementingkan diri Tapi mementingkan Orang yang di Kasih Makanya dalam kasih Pasti ada pengorbanan Orang rela berkorban Gak apalah Korbannya Kalau orang jatuh cinta Juga begitu kan Maka ada yang bilang Kalau dia bilang Dia mengasihimu Tapi gak pernah ada buktinya Aku mengasihimu Cuma di mulut aja Gak pernah bawa pisang goreng Gak pernah bawa apa Gitu ya Kasih harus ada buktinya Gimana rumahmu Putet Jauh banget Apa jauh Gunung kan kudaki Lautan kan ku seberangi Lembah kan ku turuni Minta ongkos ya Aduh Oke Baik Saya berhenti dulu sampai sini Karena udah selesai materinya Ada pertanyaan Karakter yang dibutuhkan Untuk kemurusan Tadi salah satu Dibilang sabar Nah memang Pasti juga pemikiran Saya juga pas sabar Sabar itu Pasti ada batasnya Memang kita Diajari untuk sabar Cuma Yang menjadi masalah Ada satu titik tertentu Dimana kita Benar-benar Udah gak sabar Dan kita kayak Pengen teriakin Tentu orang Kira-kira Ada gak sih Tips dari Alex Mengenai bagaimana Memaintain Sabaran itu Meskipun kita dihadapkan Pada satu Pada satu hal Yang mungkin Itu benar-benar Kita kayak gak bisa terima Atau mungkin Kita ada trauma Atau hal itu Saya jawab dulu ya Kalau saya pribadi Akhirnya menghayati Begini Seringkali Kita berlaku Berbeda Untuk situasi Dan konteks Berbeda Misalnya Kalau itu Temanmu Yang bikin Kamu gak sabaran Kamu banyak Kesel sama dia Gitu ya Tapi coba Ganti sedikit Asumsimu Itu adikmu Itu kakakmu Itu Keluarga Kandungmu Will you do the same? Atau Iya kak Kalau gue malam Menang teriak Saya gak tau Tapi maksudnya Kadang-kadang Saya melihat Begini Ketika kita Belum sampai Kepada penghayatan Ini saudara Tuhan Banyak kasih Gambaran keluarga Dan dalam Anugerah Tuhan Kita disebut Brothers and Sisters Kalau kita Masih lihat Teman pelayanan kita Seringkali Hanya sebagai Orang jauh Yang istilahnya Enggak ada Hubungannya sama kita Seringkali juga Cara kita Memperlakukannya Bisa beda Nah itu Itu pertama ya Bawalah dulu Dalam konsep Ini saudara seiman Dan kalau Memang dia orang yang Sungguh-sungguh Sebenarnya Dia juga mau yang terbaik Buat pelayanan ini Cuma mungkin Caranya beda Lalu nanti Masuk yang kedua Kalau kamu mau Melatih kesabaranmu Belajarlah kreatif Kreatif dalam arti Belajarlah Mengasihi dia Dengan cara Yang lebih kreatif Misalnya Buka rahasia Kalau itu Permasalahan karakter Biasanya kan muncul Dalam perilaku Jadi saya misalnya Pernah gak sabaran Sama satu anak Karena dia Terlambat terus Terlambat terus Dan dalam ketidaksabaran Saya Gaya yang saya pakai Karena saya pemimpin Saya menekan dia Menekannya macam-macam Kalau dia datang Terlambat Saya kurang-kurang Misalnya Itu kan Cara menekan Karena juga Ternyata saya sadar Saya gak berani Ngajak dia ngomong Jadi Saya berharap Ya itulah Asumsi saya Lu ngerti dong Tapi saya tambah kesel Waktu dia Nyantai aja Halo kak Terus Udah banyak yang bilang Sama saya Kak ajak ngomong Kak Kak ajak ngomong Udah gak bener nih Kak ajak ngomong Saya mulai bingung Kalau saya ngajak ngomong Pasti saya teriakin Disiplin apa Tapi lama-lama Waktu itu saya berdoa Sama Tuhan Saya bilang Tuhan Gimana caranya Akhirnya saya menempatkan dia Sebagai my brother My dear brother Dan memang Dalam-dalam hati saya Waktu saya selidiki Paling dalam Saya sayang sekali sama dia Saya bilang sama dia Akhirnya saya panggil Apa yang Kak Alex bisa lakukan Untuk nolong kamu Tidak terlambat Jadi saya Masuk dalam Menempatkan diri Saya tidak sedang Mau menghukum kamu Saya mau nolongin kamu Ada gak yang bisa Saya lakukan Supaya kamu gak terlambat Kalau itu bisa dilakukan Please Kak Alex Kalau saya Kalau saya harus Telepon kamu Setiap hari No problem Apa yang Kak Alex Bisa lakukan Supaya kamu Tidak terlambat Kenapa Saya dapat Saat tuduhnya Filipi 2 Anggaplah yang lain Lebih utama Maka saya berpikir Bukan menghukum dia Bikin dia rasa bersalah Tapi saya mau dia baik Menganggap dia Dia bisa baik Karena itu Saya tanya sama dia Apa yang kamu bisa Apa yang Kak Alex Bisa tolong Supaya kamu Tidak terlambat Wah ternyata Powerful banget ya Keluar pengakuan dosa Yang gak pernah saya minta Sorry Kak Di rumah begini Begini Jadi kadang saya terlambat Begini Iya Kak Saya udah coba 3 minggu Begini Iya Kak Tolong Ya Kak Alex doain saya Itu aja yang dilakukan Sekarang Oke Sejak itu Dia berkurang telat Bukan gak telat lagi Berkurang telat Di pelayanan perkanta Saya suka bilang sama staff Kamu terlambat Berturut-turut 4 minggu Saya panggil kamu ke ruangan saya Bagi saya itu disiplin Jadi bukan masalah sabar Iya kasihan ya Kasihan ya Enggak Saya mesti panggil dia Jadi kalau saya udah liat Bang ini atau kakak ini Terlambat terus-menerus Kami punya kesepakatan Kesepakatan itu kami buat Dalam konteks keluarga Sejak saya memimpin Saya bilang Saya minta kesepakatan keluarga Kalau terlambat SMS saya Please SMS saya Buang pulsamu sedikit SMS saya Jadi Kalian tau lah Kalau hari Selasa Rabu tuh Banyak SMS yang saya terima Dari para staff Alex aku masih di busway Alex aku masih di Kalau manggil Alex Berarti lebih tua dari saya Bang Aku begini Bang Aku begitu Tapi Karena itu kesepakatan Yang kita buat Kesabaran Jadi Kita memperlakukannya Saudara nih Nah Coba cara-cara kreatif Dalam Rangka Menganggap Yang lain Lebih utama dari dirimu Kadang-kadang Posisi kita sebagai pemimpin Menjebakannya apa Lo lihat dong Kuasa gue disini Kok bisa bikin lo Berhenti kerja Misalnya Lo lihat dong Gue bisa pecat lo Sebagai pengurus Kadang-kadang kita cenderung Memakai pendekatan Oto Ritas Peduli Ini yang terkait dengan Kelampunan Berarti kan Sebelumnya Nanti ada Tidak yang menembunan Kalau tadi Gue ngasih bilang Kelampunan Berarti Kesimpinya Kita yang disakiti Berarti Untuk dia tahu Dia salah Kita harus menembunan Nah Terkait dengan itu Ada beberapa orang yang Nggak bisa ditegur gitu Atau Emang Belum cukup dewasa Untuk Ditegur Bagaimana cara mengetahui Bagaimana cara mengetahui Bagaimana untuk menembunan Seseorang Dengan berbagai macam Terkait juga Mungkin Kalau aku Manusnya siswa Berarti Lebih muda Dan Ya Jelas Kalau kita dalam pelayanan Saya melihat Salah satu kekuatannya Adalah pelayanan Atau Pembinaan Ataupun Penggembalaan Berjenjang Jadi Bisa jadi Kamu Ketua Koordinator Tim inti Tapi kan Kemudian Anak ini Ada PKK-nya Ada orang yang Lebih dekat Sama dia Saya pikir Pakai semua jalur itu Kami di Kantor Kan Staff nih Banyak nih Kami dibagi dalam Empat KTP KTP-KTP-KTP Nah Sehingga Kalau saya mau menegur Misalnya Saya akan Ditegur dulu Lewat Pemimpin KTP-nya Saya lihat anak ini ada masalah Kak Tolong Diomongin di KTP-nya Jadi maksudnya Kita lihat Jenjangnya Dan termasuk Siapa yang mungkin Lebih dekat sama dia Itu kan cara-cara yang Lazim lah Kalau menegur orang Nanti lihat siapa yang Lebih dekat sama dia Kalau sampai kamu yang turun Maka sebaiknya Kamu punya data juga Sebenarnya Anak ini kenapa Ada alasan gak Di balik Apa yang dia lakukan Ketidak dewasan itu Kenapa dia lakukan Dan seterusnya Tapi Jangan sampai gak menegur Kalau memang harus Tegur Tegur Saya harap kalian gak salah Nangkep yang saya bilang tadi Masalah mengampuni Kalau ternyata Kita yang disakiti Kita harus Kita belajar Mengampuni Kalau kita yang menyakiti Dan kita tahu Kita salah Kita harus belajar Minta Maaf Beberapa kali saya salah Saya datangin orangnya Ya akhirnya datang juga Kak Lina ya Kak Aku minta maaf Tadi Emosi banget gitu Iya lah Selain kali Jangan kayak gitu Saya belajar ngomong Belajar ngomong Minta maaf tuh rasanya Cuma karena saya ingat gitu Dia kakak saya Dia mengasihi saya Dia saudara dalam Tuhan Nah kalau adik itu Kalau siswa ya Dalam kemudahan dia Dia tahu Kamu sayang sama dia Kamu mengasihi dia Maka menegur itu Tidak jadi satu hal yang aneh Orang tuanya lakukan itu kok Anak gak ditegur Jadi liar kan Nah cuma Mungkin cari cara Yang Siapa yang paling tepat menegur Kita memang memperhatikan cara Suasana Bagaimana latar belakang Tapi jangan gara-gara cara Suasana latar belakang Terlalu lama Memikirkan bagaimana menegur Akhirnya tidak Menegur Itu yang seringkali jadi masalah Oh bisa Itu kita pelajari besok Di Firman ya Siapa yang negur Eli Tuhan negur Eli Lewat Samuel Yang masih muda Ditegur dia Terus waktu Samuel juga Enggak enak kan Eli desak-desak Apa sih Sam Apa sih Sam Tuhan kestau apa Sam Bapak Bapak dan seisi rumah Oh Mampus Gitu kan Gimana caranya Ngasih tahu gitu ya Ngegur kan Tapi kalau memang dia salah Kita mesti belajar Makanya Di dalam Kedewasaan kita Salah satu bukti Kedewasaan Sebenarnya kita berani Terima teguran Dari yang muda Maupun dari yang Tua Boleh bela diri Ya boleh bela diri Dalam arti Maksudnya kamu lihat Sisi kamu ceritain gitu Makanya memang enaknya Kalau kita punya waktu Ketemu berdua Ya saya banyak sih Ngadepin konflik Saya mimpin di Perkantas Ini udah tahun yang ke Delapan Masuk tahun yang ke sembilan Saya jadi pemimpin di Perkantas Saya harus mimpin Kasarnya Mimpin yang lebih senior Ada Bang Sagala disitu Ada Kak Lina Ada Bang Eli Yunus Ada Kak Vivi Itu semua senior saya Nah yang junior juga banyak Ada Mas Pur Ada Bang Abe Ada Bang Sahat Gimana caranya bisa Mengatur itu semua Ya saya juga lihat Saya ditolong dengan Kita punya Kelompok-kelompok KTB Jadi ada orang-orang Yang nanti mungkin Lebih dekat Lebih mengerti pergumulan Karena makin banyak orang Saya makin sulit mengerti Kenapa sih orang ini Gak sesuai yang diharapkan Ternyata waktu tanya Pemimpin KTB nya Oh dia lagi ada masalah di rumah Ada begini-begini Oh iya Saya jadi ngerti Nah kadang-kadang kan Kita pemimpin kurang data Yang kita lihat adalah Dia gak disiplin Dia gak bener Lalu kita mau langsung Benerin dia Nah ini yang jadi masalah Ada yang lain Gimana ya Oh iya Saya punya Pasal aja ya SKK saya Dia itu sifatnya Kalau memang dia lagi Kepahitan Ataupun Dia punya masalah Itu HPDT nya langsung rusak Bang Dia gak sate Dia gak Dia gak pelayanan Nah gitu Saya waktu itu pernah Sempet bilang ke PKK Saya mau bilang Sama dia untuk menyadari Sifat dia itu Yang akhirnya Jadi ujungnya kita gak Kelompok kecil Pernah saya Cerita lah Sama temen saya ini Katanya Ya aku sadar kok Aku kayak gini Ya udah diemin aku aja Tapi dia gak sadar Kalau akhirnya itu berdampak Dengan orang dekatnya itu Nah sampai Pernah saya bilang Saya pingin ngasih tau Kelakuan kamu itu Akhirnya berdampak sama kita Kita jadi gak kelompok kecil Cuman saya takutnya dia malah Entah jadi keluar dari Kelompok kecil Jadi sebenernya gimana ya Untuk ngadarin dianya Inilah yang memang Jadi misteri Waktu saudara Menyelesaikan konflik Bisa benar-benar Memang dia mengubah Atau dia Keluar Tapi Saya pikir Kalau kita tidak menegur Sama juga Kita gak tau Apa yang mungkin terjadi Karena itu Dalam menegur itu Pastikanlah Bahwa kamu tulus Kamu tulus Kamu tidak seteng jelekin dia Dan harusnya Kalau kamu tulus Meskipun sekarang Dia sakit hati Mungkin satu waktu Dia akan ngeliat Ini orang Kalaupun misalnya Akhirnya dia keluar Dia akan ngeliat Lalu kalau bisa Dua-tiga orang Kalau ada saksi Kan lebih enak Atau ada teman-teman Yang mengasihi Lalu mungkin Yang berikutnya lagi Kalau saya sih Melihat ini Terkait dengan pembinaan Sebaiknya kalian juga Dibina Di dalam Karakter Rata-rata kita belajar MHB Kita belum masuk Ke bahan karakter Kenapa MHB-nya Yang gak habis Dua tahun Jadi Kita jarang Masuk ke Jadi Ada yang sudah pernah PA karakter Buku-buku karakter PA tentang Buaroh Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Itu Dalam Tahapan Pembinaan kita Itu ada Sesudah MHB Tapi saya jadi takut Hal gituan Gak dibahas Kalian gak pernah Bahas kasih Di kelompok kecil Gak pernah bahas Pengampunan Karena MHB aja Kalian gak berjuang Habisin Nah makanya Mungkin Persekutuan Perlu memikirkan Tema-tema Seperti itu Masuk dan dibahas Selain memang Usaha yang kita lakukan Dari teman dekat Nyadarin dia Tetap Negur dia Dengan apapun dampak Yang bisa terjadi Kita back up Dengan doa Tapi jangan lupa Kita jadi orang-orang Yang harusnya Diisi dengan Konsep Pengampunan Konsep Kesabaran Dan itu Tidak muncul Kalau kamu gak Kelar MHB Karena itu Bahan sesudah MHB Belilah di luar Judulnya Sesudah Memulai hidup baru Sekarang namanya Karakter Hidup baru Jadi pipa Eh sorry Sekarang kan Pakainya PHB Peta hidup baru Habis itu MHB Memulai hidup baru Habis itu PHB KHB KHB itu Isinya Ketuhanan Kristus Dan karakter Dibahas tentang Kasih Beberapa hal Saya agak takut juga Kelompok kecil yang mandat Membuat banyak hal Kalian gak nikmati Waktu di kampus Sesudah KHB Masuk ke KTB Misi Harusnya begitu Saya ngalamin Semua rangkaian itu Di kampus Sampai KTB kami Punya proyek Misi Termasuk Ke klaten Waktu itu Ke anak jalanan Itu terjadi Selama saya di kampus Sekarang Bahan mentok Di MHB MHB untuk apa Tiri sendiri Bener gak Bagaimana Saya berdosa Tidak heran Kalau ada yang melihat kampusmu Anak-anaknya Cuma kelompok kecil doang Tidak bermisi Kenapa Bunga nyampe Ke bahan misi Semua bahannya Tentang hidup saya Doa saya masih belum beres Ini saya masih belum ini Jadi kita memang sibuk Membenahi diri Kita gak masuk ke karakter Kita tidak masuk ke Misi Jadi mungkin itu Jawaban Saya sejauh ini Ya Saya punya Teman Sampai kecil dia Orangnya itu Dalam manajemen Waktu Gak baik Kategorinya Gak baik Kenapa Karena dia sampai Lebih mementingkan Bermain-main Dibandingkan Belajar Atau Melakukan sesuatu yang Bermanfaat Terus dia juga Orangnya sering Naret Terus dia juga Apa ya Manajemen Waktunya Kurang baiklah Kalau ditegur Dia malah marah Terus malah Kayak Ya lo gak tau apa-apa Terus Kalau tanya Kenapa-kenapa Dia malah Makin marah Sebagai Sudah berapa lama kamu Dari SMA Sekarang kamu Kuliah Kuliah Tidak Maksudnya saya tanya Berapa lama Bukan Dua tahun Tiga tahun Bersahabat Sampai sekarang sih Sudah lima tahun Lima tahun Sampai sekarang sih Sampai gitu Terus satu rumah Terus yang ditanyakan Sebenarnya apa Aku udah sampai Di posisi Doain dan Negur dia Tapi dia malah Marah gitu Kaku Terus bilang Kalau Gini-gini Apa yang harus Aku bisa lakukan Selain aku Doa Dan Negur dia Aku juga Berusaha Apa yang bisa Dilakuin nih Buat lo Ngingetin SMA Dia Kurang berdampak Kita mungkin Pingin Orang berubah Saat ini Juga Nah ini Yang saya pikir Juga Gak mudah Mungkin Tuhan Saya seringkali Bilang begini Juga Bukan bilang Saya seringkali Menyadari Pernah gak Dua minta Kesabaran Pernah Kalian Dua minta Kesabaran Pernah Nah ini Jawabannya Sabarlah Madi Kalau gak Dari mana Kita sabar Sabar itu Bukan teori Sabar itu Bukan catat Hotbah saya Tentang sabar Tiga hal Tentang sabar Satu Dua Tiga Sabar itu Dibuktikan Waktu pulang Gereja Dilihat di lapangan Parkir Eh Maju Mobil Aku mau pulang Nih Kalau itu Sabar itu Adalah karakter Kalau kalian Belajar karakter Ini rata-rata Belum masuk karakter Apa itu karakter Karakter itu Sesuatu yang Melekat Dengan diri kita Jadi kalimat sederhananya Begini Kamu menabur Tindakan Kamu menuai Kebiasaan Kamu menabur Kebiasaan Kamu menuai karakter Kamu menabur Karakter Kamu menuai hidup Nah Menariknya Adalah Kalau itu Jadi karakter Itu Terus-menerus Jadi maksudnya Begini Itu benar-benar Kayak melekat Termasuk juga Karakter yang jelek Terlambat 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 Lama-lama kita bilang Ini kan dia terlambat sekali Terlambat dua kali Lama-lama kebiasaannya terlambat Setelah kebiasaan terlambat Terus dilakukan tiga tahun Jadi Karakter Alex itu kan Terlambat Saya punya teman Kelompok kecil Dia dari SMA Kita sudah kasih gelar Teologi STH Selalu terlambat hadir Sampai pernah dia datang On time Apa yang kita bilang Tumben Nah itu sudah masuk Jadi karakter Melekat Sampai kalau dilepaskan Dia bukan dirinya lagi Itu karakter Nah menariknya Ini udah khotbah Buku karakter Kristen ya Dipacalah buku itu Menariknya Ketika kita bertumbuh Dalam karakter Kristus Itu gak mungkin Dengan usaha kita Tapi disitulah Karya roh kudus Makanya dibilang Buah roh Bukan buahnya kita Kalau buah roh Gara-gara siapa Kita berbuah Roh kudus Karena siapa Karena roh kudus Nah buah roh itu Kasih Kita bukan orang yang mengasihi Kita kan maunya balas dendam Kesabaran Kita bukan orang yang sabar Jadi hanya ketika kita tinggal Di dalam Tuhan Di dalam roh kudus Maka roh kudus akan Menolong kita Menghasilkan buah itu Nah itu yang harus Diasah dalam hidup Mesti dilatih Mesti dibangun Dan mengizinkan roh kudus Menghasilkan buah itu Nah itu yang tadi saya tanya Sudah berapa lama kalian bersahabat Dan kalau belum ada Sampai sekarang Buahnya Meyakini orang bisa berubah Terus doain Terus ingetin Saya senang dengan Pemimpin kelompok kecil saya Dari dulu Waktu kami Kelompok kecil Setiap semester Dia tanya Lanjut atau tidak Jadi Apa ya Evaluasi dengan Pemimpin kelompok kecil saya Cukup jelas Setiap semester Ditanya Mau lanjut atau tidak Dan itu saya biasakan Kepada adik-adik kelompok kecil saya Termasuk waktu tidak disiplin Saya tantang Kamu gak disiplin Maaf Apalagi kita udah jalan Tiga tahun Empat tahun Kamu gak disiplin Kalex pindah Ke tempat lain Saya langsung begitu Saya tidak takut Kekurangan anak kelompok kecil Kenapa? Tuhan banyak kok Tuhan mau Sediakan orang untuk dibina Kalau orang itu Tidak berubah-berubah Maksudnya Tidak menunjukkan perubahan Yang signifikan sedikit Maka kita tantang dia Mau tetap Kalau mau tetap Berarti kesabaran kita di uji Kalau kita tantang dia keluar Berarti memang dia Tidak tahan uji Kalau saya sih Sederhananya begitu Kalau dia masuk Kelompok kecil Biasanya saya kejar 6 bulan Saya kalau ngejar orang Benar-benar ngejar Zaman itu belum ada handphone Segala macam Saya ngejar Saya tulis surat Kepada anak kelompok kecil saya Jangan lupa ya Besok kamis jam 10 Kirim surat Saya ingetin Kalau ketemu di persekutuan Saya telepon malamnya Pas jamnya Saya tunggu depan kelasnya Eh bang Fotokopi dulu ya Oh ya saya juga pas Mau fotokopi Oh daripada lu lari Bang Laper nih makan dulu Oh saya juga laper Ayo Gitu Saya tempel benar 6 bulan Selebihnya Saya lihat respon mereka Ini benar mau ikut kelompok kecil enggak Saya tantang kan Mau kelompok kecil? Enggak mau Enggak apa-apa Saya berhenti Sekarang ada PKK-PKK Mempertahankan kelompok kecil 3 tahun Ternyata ketemu Selama 3 tahun baru 2 kali Ngapain? Kamu mendingan pimpin kelompok yang mau dibina Jangan sampai buang mutiran sama babi Saya gak bilang kamu babi gitu ya Contoh Itu adik kelompok kecil saya yang main gitarnya di bolak balik gitu ya Itu adik kelompok kecil saya dari SMA Bang Abi yang main gitar kebalik Dia udah pulang Nah Waktu dia SMA Saya mimpin Saya tinggal di Kelapa Gading Saya mimpin kelompok kecil di Depok Dan di Depok Di SMA 1 Depok Saya datang ke SMA 1 Depok Setiap hari Kamis Kelompok kecil jam 1 Jadi saya pegang mereka dari kelas 2 SMA Ya namanya anak SMA ya Kita mesti pendekatan dengan baik Sabar gitu ya Nah tapi lama-lama ketika saya mulai tuntut komitmen Karena saya bikin perjanjian kelompok kecil Saya dengan anak SMA Tanda tangan Kamu berjanji Datang dan persiapan Tidak datang persiapan Saya marahin Maksudnya saya mau datang membina orang Saya agak takut memang Kalau kalian baru pertama kali memimpin kompok kecil Takut kalian kalau anak yang mundur ya Aduh nanti dia mundur gimana bang Kalau saya gak terlalu takut lagi lah Kalau dia mundur mungkin Tuhan pakai orang lain buat dia Sehingga saya gak buang waktu Nah terus waktu itu sudah 1 tahun kami jalan Tiba-tiba mereka makin liar Karena saya terlalu baik kali ya Saya waktu itu baik sama mereka Jadi saya datang ke sekolah jam 1 Kak main bola dulu ya Main bola 1 Kak gini ya Si Abi ini tugas nyari kelas Kelas mana yang kami pakai buat ini Jadi kadang-kadang saya nunggu Bisa tuh kami baru mulai hampir jam 2 Saya lihat ini makin ke belakang Makin gue sayang nih anak-anak Makin berandal nih Makin berandal nih Akhirnya di hari itu saya pikir Saya udah mesti ngomong Saya doa sama Tuhan Saya bilang Saya datang Kami mulai kelompok jam 2 Masalahnya gini jam 2 Terus tiba-tiba jam 3 gini Kak mau bimbingan Kak mau bimbingan Siapa yang telat Lu yang telat kok gue Jadi Dia ngotong waktu kelompok kecil Kami harus ke jam 1 sampai jam 3 Akhirnya gitu Saya datang Saya akhirnya bilang sama mereka Kalau kalian tidak disiplin Maaf Kak Alex mulai minggu depan Berhenti ke sekolah kalian Kak Alex pimpin di sekolah lain Masih banyak yang belum punya kompok kecil Wih saya juga kaget ya Terjadi pertobatan Minggu depannya datang rajin semua Gitu ya Jadi saya pikir Ada benernya juga PKK saya selalu menanamkan Tanya lagi Masih mau dibinah gak? Masih mau dibinah berarti kasih waktu Waktu ditanya Aduh kak saya ada les hari Kamis gitu Gimana? Yang lain? Mau pindah hari? Mau kak Supaya dia bisa tetap ikut Akhirnya udah pindah hari atau apa Jangan sampai Kadang-kadang kita udah sepakatin waktu Tau-tau di tengah jalan diambil les Kalau saya Saya bilang kalau ambil les Sorry ya keluar Kalau teman-teman gak mau ganti waktu Kamu gak ngambil les Sorry Nah mungkin sorry Kalau saya pendekatannya seperti itu Cuma Kasih dan disiplin itu Gimana caranya Berjalan berbarengan Itu memang sulit Nah sampai sekarang Kami masih KTB bulanan Walaupun bukan KTB lagi Supaya bisa tetap kumpul Kami Arisan Kami Arisan Ini udah bulan yang ketiga ya Kami Arisan Jadi kami Karena rata-rata sudah punya pacar Ada yang sudah menikah Ada yang dikompor kecil saya Jadi kami Arisan Gantian Menarik gitu ya Dengan Abi Dan segala macam Jadi saya bersyukur sih Apa yang mereka nikmati dari SMA Saya mimpin mereka dari tahun 2004 Ini 2004 ya Jadi saya mimpin mereka dari masa itu sampai sekarang Udah pada selesai S2 Sudah banyak yang menikah Lalu kemudian pengurus-pengurus rokris Di generasi mereka Akhirnya kumpul Jadi di kelompok kecil saya ada 6 plus Teman-teman pengurus rokris Jadi kami kalau KTB-an sekarang Per bulan 20 orang gitu Saya pikir karena mereka sendiri sadar Kami butuh komunitas Kak Kak Alis datang-datang dong gitu Kasih firman sama kami Jadi bulan lalu Saya jadi pembicara dengan Arisan kami Oke-oke Ada lagi gak? Nanti ya Kan punya sahabat Aku nikmatinya Sampai saat ini Kalau abis berkonflik Relasinya lebih dekat Lakin sama lain Nah tapi Berkonflik sama seseorang Ini konfliknya udah Ke beberapa kali Nah tapi Orang yang sama ya? Enggak Iya orang yang sama Terus Sampai kamu rajin banget Bawah berisi Ya terus Intinya Ternyata karakter kami Memang hampir sama Jadi Apa yang bagi aku masalah Bagi dia juga masalah Terus Konflik yang terakhir ini Sampai mengundang orang ketiga Dan terus Akhirnya Dikelarkan masalahnya Tapi akhirnya kami jadi Dingin Relasinya Jadi sama-sama Dingin Gak berrelasi Seperti biasanya Padahal saya udah gak biasa-biasa aja Gak yang marah Gak yang Gimana-gimana Nah apakah itu salah Terus Tapi dia merasa Ternyata dia merasanya Saya masih kira penapas sama dia Padahal saya udah baik-baik aja Cuman emang Saya memilih untuk Saya memilih Jaga jarak Karena memang Prinsip sekali Mengenai Prinsip lah pokoknya Sudah masuk belief Hubungan antar manusia itu Enggak ada teorinya Enggak ada Istilahnya Satu tambah satu Pasti dua Jadi Kalau kamu sedang ngalamin Seperti itu Mungkin Kalian perlu berkomunikasi lagi Jangan cuma berasumsi Dia berasumsi Kamu masih begitu Padahal kamu udah biasa Itu kan udah asumsi Belajarlah komunikasi Nah mungkin komunikasi Yang paling sederhana Pertama Doa Tapi bukan cuma doa ke sana Ketemu bareng Doa bersama Ini yang saya kadang-kadang Memang sulit ya Harus saya akui ya Pacar Apa Nembak cewek Ceweknya gak respon Atau bilang tidak Bang acak dong Gitu ya Udah Habis itu mungkin Itu akan sulit lah Ada beberapa relasi Yang akan sulit Kembali seperti semula Jangan juga Jadi terlalu Apa ya Idealis yang Tidak realistis Berharap balik Seperti semula Mungkin Tidak akan persis Seperti semula Mungkin ada jarak Yang mulai dijaga Itu sudah Resikonya Tapi kalau itu Membuat kita Bertumbuh Justru kita Nanti makin bisa Bersikap lebih baik Sebenarnya Saya pikir Paulus dan Barnabas juga Akhirnya kan Ini itu Yang paling ngeri Sebenarnya buat saya Pisah Jadi kalau ada Mbak Tuhan Pendeta pecah Dulu satu gereja Dia bikin gereja sendiri Saya kadang-kadang mikir Seprinsip apa sih Ini Paulus Paulus sama Silas Cuma gara-gara Bawa orang yang meninggalkan Ini berarti sudah masuk Ke masalah belief ya Pasti bukan cuma Masalah service kan Di permukaan Ya cobalah Bagaimana cara kita Menghadapi orang Atau rekan segerja Yang dia lebih Cenderung itu Berasumsi gitu Karena Dalam satu kasus Yang pernah saya Dukai Dalam pengurusan Ini adalah A, B, dan C Si A dan B itu Punya Konflik Dan si A ini Dia sangat berasumsi Kepada si B Tanpa sebenarnya Sepengetahuan Si B ini Mereka punya konflik Ada hal-hal yang Si A itu Kira-kira Menurut dia itu Si B itu Gak baik Dan itu menghambat Relasi mereka Dan si A itu Cerita kepada si C Dan asumsi Asumsi dari si A Itu mempengaruhi Pikiran si C Dan akhirnya Dan itu Mengkhawatirkan Maksudnya Ini Saya sendiri Bingung untuk menghadapi Orang Seperti ini Saya lagi berpikir Begini Mengatasi hal-hal Yang seperti itu Bisakah kita ciptakan Persekutuan kita Jadi persekutuan Yang terbuka Dan saling berkomunikasi Jadi Kenapa kita Berasumsi Dan asumsi itu Bahkan kita Miliki begitu kuat Bahkan kita sharingkan Sama orang lain Apakah memang Kita tidak Mengembangkan Komunikasi yang baik Dalam pelayanan kita Nah ini Bagaimana Jadi istilahnya Begini Yang sekarang Bisa diatasi Tapi kan sebaiknya Kedepan jangan terjadi Yang begitu-begitu lagi Aku Saya mengusulkan Mungkinkah Komunikasi-komunikasi Pribadi Kita bangun juga Dalam pelayanan Maksudnya begini Bisa aja Kita memberikan Hal yang kreatif Pada sebelum rapat Misalnya Sebelum rapat Dulu kami punya Kebiasaan Setiap kali rapat Kita punya teman Doa Satu minggu Satu minggu itu Kau doa Sama dia Jadi kalau Diputer-puter Kita pernah teman Doa Sama satu orang Dan sebelumnya Misalnya Kita sebelum rapat Tiap orang sharing ya Lima menit-lima menit Masing-masing sharing Lalu kita jadi teman Doa selama Satu minggu Sampai ketemu Di rapat berikutnya Atau bagaimana Jadi Ijinkanlah Semua orang Mengenal Yang lainnya juga Ini mungkin Cuma masalah cara Bagaimana Untuk supaya Jangan berasumsi Tapi kita kenal Dan salah satu hal Yang menarik adalah Ketika kita pernah Mendoakan orang itu Saya pikir Ikatan yang paling kuat Yang Tuhan jalin Biasanya Kalau kita jadi teman doa Biasanya Kalau kami di kantor Juga Setiap minggu Kami staff Saling mendoakan Pelayanan satu minggu Itu udah kebiasaan kami Hari Rabu Setelah kami doa Kita doa setengah hari Dari jam 9 Sampai kira-kira jam 11 Maka habis itu Kami ada Waktu untuk Sharing berdua Dan diusahakan Itu muter Orangnya Atau istilahnya Jangan lapangan Sama lapangan Kan ada staff kantor Jadi Disitu saya jadi ngerti Jadi misalnya Saya doain Bang Argyus Saya jadi tau tuh Jadwalnya Argyus Dari Kamis Jumat Sabtu Kan hari Rabu Doanya Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Sampai Sampai Selasa Rabu Kita ketemu lagi Nah itu hal yang kami Biasakan Supaya kita Pernah sharing Dengan yang lain Nah itu Memberikan Kesempatan Asumsi Tidak Terlalu berkembang Nah tapi Kalau sekarang Terjadi begitu Saya pikir kalian yang kenal Anaknya Sebaiknya dipertemukankah Atau Saya juga Makin takut Kepengurusan kita Begitu datang Langsung rapat Langsung bicaranya Pelayanan Tidak ada lagi Kesempatan Sharing diri kita Sharing pergumulan kita Ketemu orang dari jauh Eh udah kelar Belum tubuletin Eh udah selesai gak Udah dikontak gak Jadi orang Kalau ketemu anak Persekutuan Udah takut Atau kita masih Eh gimana Bapak udah sembuh Oh kok tau Oh iya Kan Lalu kita doa bareng Gimana Udah Udah dapet Jurusan Kita masih Kembangkan hal-hal Gitu gak Dalam pelayanan kita Sehingga Pelayanan ini Bukan cuma Ketemu orang Dalam rangka tugas Ini keluarga Sahabat Yang saling mendukung Gimana caranya Kalian coba pikirin lah Apa misalnya Gak rapat hari ini Kita kebersamaan Yang misalnya bikin Kebersamaan Ya kemana ya Udah lah Ke lapangan belakang Gitu ya Lalu bikin kelompok-kelompok Sharing Hari ini gak ada Ngomongin pelayanan Ngomongin diri kita Apa yang jadi Pergumulan terdalam kita Cerita Kalau divisip Gak tau sampai sekarang Masih terjadi atau tidak Setelah Akhir Masa Kepengurusan Selalu ada Dua sharing Satu sharing Atau Dua evaluasi Satu evaluasi Kepengurusan Program Dan kedua Ada evaluasi Pribadi Itu dari zaman Generasi sebelum kami Diturunkan Jadi setelah Kita evaluasi semua program Maka seluruh pengurus Akan cerita Dia menikmati Apa tahun ini Dan siapa Sahabat yang Tuhan Berikan dalam tahun ini Di Antara pengurus Jadi Jangan Jangan sampai Kepengurusan itu Jadi Cuma sekedar Organisasi Punak-unak Punak-unak Nah Menurut saya Pribadi Ini Sebelum kita Selesai Pemurusan Saya akan Menurut secara BK Ini Kenapa Yang BK A Tidak Suka B Ini Kenapa Yang B Ini Suka Sama Saya Pendekatan Pribadi Sama Orang-orang Saya melihat Memang Ada Hal-hal Tentu Yang Tengkai Prinsip Yang Memang Tidak Disukai Nah Masalahnya Saya Coba Untuk Pendekatan Ini Kita Envolusi Terakhir Ayo Kita Sama-sama Sharing Pemukaan Terus Dari Yang Tidak Sini Bilang Aduh Mes Kayak Bosa Dih Kok Sudah Tidak Pergilah Sama Dia Tidak 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 Yang penting Selesai Kepelayanan Selesai Tidak Bosa Sama Dia Jadi Itu Pemurusan Lanjut Jadi Jadi Yang Pergumulan Aku Karena Takutnya Ini Selesai Pelayanan Bukannya Sekali lagi Tidak Ada Jawaban Yang Jitu Untuk Hal Seperti Itu Tapi Kalau Memang Beban Kerinduan Itu Ya Imas Doain Doain Dan Cari Waktu Dan Cara Untuk Mempertemukan Istilahnya Kalau Ini Yang Terakhir Justru Ini Yang Menentukan Supaya Jangan Keluar Membawa Kepahitan Tapi Justru Membawa Melihat Bahwa Tidak Ada Dari Kita Yang Sempurna Mungkin Kita Perlulah Ya Ber-PA Bersama-sama Hal-hal Seperti Itu Kalian Pembinaan Pengurusnya Ngapain Sekarang Pembinaan Pengurus Ada Selama Kalian Jadi Pengurus Ada Pembinaan Bentuknya Apa KTP Atau Ada Yang Bawa Firman Lalu Semua Dengar Gitu Kalau Saya Mengusulkan Kalau Pembinaan Pengurus Bikin KTP Dan Campur Orang Sehingga Dia Punya Kesempatan Interaksi Gak Dengan Orang Orang Yang Lain Daripada Undang Pembicaraan Masih Ampro Saya Sangat Melihat Soalnya Begini Sekarang Kalian Menekanannya Kepada Pembicara Pembinaan Pengurus Pembicara Apa Pembicara Kalau Saya Lebih Senang Zaman Saya Mungkin Tidak Banyak Pembicara Pembinaan Pengurus Kami Waktu Itu Adalah PA Seluruh 2 Timotius Kami Belajar 2 Timotius Nah Waktu Belajar 2 Timotius Kami Gantian Mimpin Misalnya Kami Empat Orang Yang Mimpin Dulu Kami Tim Inti Tidak Empat Empat Mimpin Nah Waktu Mimpin Anggotanya Tiap Bulan Karena Kami Pembinaan Pengurus Tiap Bulan Itu Kan Di Rolling Jadi Saya Pernah Punya Kesempatan PA Bersama Dia Dan Termasuk Di Bagian Sharing Kan Biasanya Sharing Aplikasi Firman Itu Kan Bisa Kita Lihat Apa Yang Saya Pelajari Dari Firman Ini Termasuk Kita Harusnya Mulai Masuk Terbuka Kepada Hal-hal Saya Gak Terlalu Suka Lihat Bahan PA Yang Begini Aja Aplikasinya Sharing Kan Apa Yang Anda Dapatkan Hari Ini Sharing Kan Dan Doakan Itu Bahan PA Pemalas Kalau Saya Lebih Senang Makanya Bahan PA Kalian Bikin Sendiri Sesuai Dengan Konteks Kebutuhan Sesuai Dengan Apa Misalnya Tanya Di Bahan PA Itu Dan Waktu PA Ditanya Adakah Teman Adakah Orang Tertentu Dalam Pelayanan Ini Yang Misalnya Masih Menjadi Batu Sandungan Buat Kamu Apa Yang Kamu Lakukan Untuk Dia Hal-hal Kayak Gitu Harusnya Ketika Diangkat Dalam Bahan PA Bahannya Jangan Cuma Kamu Copy Paste Beberapa Kalian Pemalas Juga Bahan Di RK Bahan Di RKK Jadi Bahan Di Kampus Gitu Gak Dibikin Sesuai Dengan Konteks Pergumulan Di Kampus Banyak Hal Seringkali Saya Di Kontakt Bang Kami Lagi Bergumul Ada Yang Gak Suka Satu Sama Lain Jadi Berharap Bang Alex Jadi Kalian Sharing Kekesalan Kalian Saya Nanti Bang Alex Yang Gampar Gamparin Orang Dari Depan Pake Firman Kira 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 Begitu Bagi Saya Sebenarnya Kalian Yang Punya Beban Kalian Bikin Bahan Kalian Gak Li Firman Kalian Temukan Apa Prinsip Firman Yang Menolong Keluar Dari Situ Ini Masukan Buat Kedepan Karena Saya Makin Melihat Pelayanan Kita Udah Sifatnya Banyakan Job Tugas Ketemunya Pun Ada Kesempatan Satu Sama Lain Bisa Punya Waktu Share Saya Mendukung Kalau Mau Lakukan Itu Istilahnya Apapun Responnya Serahkan Sama Tuhan Tapi Kalau Itu Jadi Beban Share Sama Beberapa Orang Doain Khusus Supaya Pertemuan Itu Jadi Berkat Oke Supaya Tidak Terjadi Konflik Karena Sudah Ada Yang Menunggu Kita Makanan Maksud Saya Daripada Konflik Kepentingan Saya Sangat Berharap Teman Teman Bertumbuh Lewat Konflik Apapun Yang Tuhan Izinkan Kiranya Kalian Boleh Terus Bertumbuh Baik Terima Kasih Untuk Perhatiannya Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Buat Kesempatan Kami Menggali Prinsip Prinsip Firman Melihat Melihat Kepada Kekayaan Firman Yang Juga Dengan Begitu Terbuka Menyatakan Adanya Konflik Yang Terjadi Di Generasi Para Rasul Dan Juga Gereja Mula-mula Tapi Kami Suku Bersyukur Karena Ini Tidak Membawa Kami Di Dalam Kehancuran Atau Mengorbankan Pelayanan Tetapi Justru Mengakibatkan Pertumbuhan Tentu Dosa Perselisihan Menjadi Tanggungan Kami Tapi Ironi Itu Tidak Membuat Anugerah Allah Berhenti Bekerja Tapi Allah Memakai Terus Dan Terus Sehingga Menumbuhkan Memberikan Pengampunan Bagi Orang-orang Seperti Paulus Untuk Bisa Menerima Markus Kembali Kami Juga Rindu Hal-hal Yang Kami Alami Dalam Masa Pelayanan Kami Yang Tidak Lama Tuhan Di Kampus Hanya Sekitar 3-4 Tahun Biarlah Tidak Menjadi Kepahitan Batu Sandungan Tetapi Benar-benar Akhirnya Boleh Jadi Berkat Yang Membawa Kami Dalam Pertumbuhan Yang Lebih Dewasa Terima Kasih Tuhan Biarlah Kami Tidak Lupa Setiap Kami Mengalami Pergumulan Kami Datang Kepada Tuhan Kami Bergumul Dengan Firman Melihat Apa Yang Menjadi Prinsip Yang Harus Kami Lakukan Termasuk Prinsip Yang Begitu Sulit Menganggap Yang Lain Lebih Utama Daripada Diri Kami Tolong Kami Baik Kalau Sudah Kami Tidak Lagi Di Kampus Kami Mungkin Akan Ada Di Gereja Di Lembaga Pelayanan Kami Akan Melayani Di Tuhan Kami Sungguh Berdoa Agar Kiranya Kami Bukan Hanya Jadi Pendengar Firman Tapi Sungguh Jadi Pelaku Firman Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Amin Kami